Di arena seni bela diri, angin dingin bertiup. Angin malam yang lembut bertiup, tapi samar-samar bercampur dengan sedikit rasa dingin. Rencong memprovokasi, dan Chu Han menerima tantangan itu. Di tengah jalan, He Chao muncul dan ingin menyelesaikan masalah lama dengan Chu Han. Perkembangan kompetisi Star Elite menjadi semakin tidak terduga. Tapi bagaimanapun juga, prefektur Tensei selalu diserang oleh semua orang. Dari kelompok menjadi individu. Kesalahan terbesar yang kamu buat hari ini adalah tampil di sini. Senyuman dingin muncul di wajah He Chao. Kilatan dingin muncul di mata Chu Han. Aku akan mengembalikan kata-kata itu padamu. Kerumunan di bawah arena menjadi gempar, dan segala macam suara yang menghina dan mengejek naik dan turun. Orang itu sombong sekali. Saya pikir ada kemungkinan. Saya ingat dua bulan lalu, Chu Han dan He Chao bertengkar sederhana di gerbang Akademi Bright Moon. Tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Tolong, kamu sendiri yang mengatakannya dua bulan lalu. Dua bulan lalu, He Chao hanya berada di alam pembukaan saluran tingkat ke-9. Sekarang, dia telah menembus ke alam pembukaan elemen tingkat ke-2. Bagaimana Chu Han bisa dibandingkan dengannya? Sekarang, itu benar. Selain penduduk prefektur Tensei, hanya Ye Yao, Yu Chenyu dan beberapa lainnya yang berdiri di sisi Chu Han. Semua orang yang hadir tahu bahwa He Chao memang tidak mudah untuk dihadapi. Selain dendam di antara mereka berdua, He Chao pasti akan mempersulit Chu Han. Kamu melarikan diri cukup cepat terakhir kali. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Zeng. He Chao menggerakkan telapak tangannya, dan pedang tajam muncul di tangannya. Aura pedang yang sangat dingin keluar dari tubuhnya, dan energi asal sejati yang padat naik ke tubuh pedang seperti tanaman merambat emas. Lingkaran cahaya kemasan mengelilingi tubuh pedang, menyilaukan dan menyilaukan. Aura yang tajam menyebabkan udara bergetar. Melihat aura He Chao, kerumunan di bawah arena semakin bertekad. Di bawah panggung, Ren Chong menyilangkan tangan di depannya dengan senyuman sembrono di wajahnya. Di sisi lain, Ye Yu, yang duduk di kursi regional Provinsi Teifung, memperlihatkan senyuman tipis. Di matanya, dia dan Chu Han adalah orang-orang dari dua dunia berbeda. Dia bisa dengan tenang duduk di sini dan melihat orang lain mempermalukan Chu Han dengan ceroboh. Segera, Chu Han bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengangkat kepalanya di depannya. Aku tidak akan lari, Chu Han mencibir dengan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, rasa dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Hari ini, saya akan membuat Anda membayar atas apa yang telah Anda lakukan terhadap kakak senior Haosi, dengan bunga. Saat itu, Chu Han gagal masuk Akademi Bulan Cerah. Alhasil, He Chao melampiaskan amarahnya pada Haosi. Jika bukan karena penemuan Chu Han yang tepat waktu, apa yang akan terjadi? Tak terbayangkan, sekarang, Chu Han harus membalas dendam. He he, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Ledakan. Begitu suaranya turun, aura luar biasa dan kuat keluar dari tubuh He Chao. Lingkaran gelombang udara yang tak terlihat mengejutkan bebatuan dan kerikil di tanah. Pedang Ki yang tak berujung mengelilingi tubuh He Chao, membentuk topan padat berwarna emas. Saat berikutnya, seiring dengan kekuatan yang kuat, pedang tajam di tangan He Chao bersinar terang. Deng, dengungan. Suara gelombang udara yang bergetar membuat udara di arena menjadi kacau. Pedang tajam di tangan He Chao mekar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan pedang Ki menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, bayangan pedang ilusi setinggi hampir 10 meter tiba-tiba muncul di belakang He Chao. Itu adalah. Semua orang di bawah panggung melihat bayangan pedang ilusi di belakang He Chao dengan kaget. Itu tajam dan memancarkan aura yang berdebar-debar. Batas garis keturunan dari badan pertarungan pedang roh sungguh menakjubkan. Itu benar-benar dapat memadatkan momentum pedang yang begitu kuat. Sepertinya He Chao berniat menyingkirkan orang itu dalam satu gerakan. Kaka senior He Chao perkasa. Dalam banyak seruan di bawah ini, semua orang sepertinya telah melihat akhir tragis Chou Hen. Berdengung. Pada saat ini, mata Chou Hen menyipit, dan tombak penghukum iblis segera muncul di tangannya. Ki sejati yang melonjak langsung menutupi tubuh tombak, dan terbakar tanpa henti seperti nyala api yang kuat. Hai, wajah He Chao menunjukkan senyuman sinis. Pedang Ki yang tertinggal di luar tubuhnya dengan cepat berkumpul menuju pedang tajam di tangannya, dan aura ganas yang luar biasa mengguncang aliran udara ke segala arah. Mati. Dasar orang bodoh yang bodoh. Pedang anggun. He Chao berteriak, dan ujung pedangnya bergerak. Momentum pedang yang tak terhentikan mengalir seperti gelombang yang mengamuk. Kecepatan pedangnya seperti kilat, dan momentumnya mengguncang seluruh arena. Dalam sepersekian detik, bayangan pedang yang tampak nyata merobek udara. Itu mengeluarkan hembusan udara di udara dan bersiul ke arah Chu Hen. Semua orang yang hadir mau tak mau menyempitkan mata mereka. Gambar pedang itu dengan cepat membesar hingga panjang 5-6 meter saat bergerak. Lingkaran riak udara putih berputar dengan cepat di ujung-ujung pedang. Angin kencang yang tak terhentikan melonjak menuju Chu Hen. Pedang He Chao memiliki aura mengesankan yang sepertinya ingin membunuh Chu Hen saat itu juga. Saudara Chu Hen, Ye Yao mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya, dan wajahnya sepucat selembar kertas. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chu Hen akan dikalahkan oleh pedang ini, aura gelombang yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Chu Hen. Ki sejati yang dingin dan menggigit menyapu ke segala arah. Ark! Seiring dengan lolongan hantu yang tajam, tombak penghukum iblis di tangan Chu Hen langsung berubah menjadi merah. Seluruh tombaknya berwarna merah darah, dan bahkan ujung tombaknya pun sama. Itu adalah tombak penghukum iblis berwarna merah tua yang mempesona sepertinya berlumuran darah, dan itu bersifat iblis dan mematikan. Berdengung! Detik berikutnya, Chu Hen langsung mengirimkan tombak penghukum iblis, dan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi seperti letusan gunung berapi, dan cahaya merah darah yang menyilaukan dilepaskan secara sembarangan. Aura sedingin es menyelimuti lebih dari separuh arena. Tombak bayangan darah badai. Ledakan. Getaran yang sangat berat dan keras meledak di arena, dan dimenpuni serstir langsung bertabrakan dengan bayangan pedang yang kuat. Bayangan pedang emas, bayangan tombak merah. Dua gelombang kejut yang mengejutkan itu seperti dua aliran deras yang menyatu dan menyatu. Retakan yang saling bersilangan menyebar di arena, dan setiap inci puing-puingnya hancur seperti segerombolan ngengat yang terkejut. Dia menangkapnya. Orang itu benar-benar menangkap pedang senior He Chao dengan seluruh kekuatannya. Penonton di bawah arena dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka, dan banyak dari mereka yang berdiri dari tempat duduknya. Namun, hal yang paling mengejutkan masih terjadi. Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman dingin, dan aura yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Aura ini langsung mengalahkan He Chao, yang berada di alam pembukaan elemen tingkat kedua. Apa? Pada saat berikutnya, cahaya tombak yang tajam menimbulkan badai. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan keras, bayangan pedang emas langsung hancur, meledak menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Namun, serangan Chu Hen tidak berkurang, dan cahaya tombak setinggi tiga kaki menyerang He Chao dengan kekuatan yang tak tertahankan. Hati semua orang terkejut. Ekspresi He Chao berubah drastis, dan cahaya tombak yang tajam terpantul di matanya yang panik. Tanpa ada waktu untuk menghindar, He Chao buru-buru meletakkan pedangnya di depannya, berniat untuk memblokir serangan ini. Bang! Ujung tombak penghukum iblis dengan kuat mengenai bagian tengah pedang lawannya, dan kekuatan yang sebanding dengan dampak gunung runtuh, membelah pedang menjadi dua. Kekuatan tumbukan yang sombong sepenuhnya memasuki tubuh lawannya. Selanjutnya, di bawah sorotan penonton yang tak terhitung jumlahnya di bawah arena, He Chao langsung dikirim terbang. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan menari-nari di udara, membentuk untayan bunga darah yang mempesona. Bang! He Chao terjatuh dengan keras di arena, dan tulang dadanya hampir retak. Organ dalamnya tergeser, dan tubuhnya gemetar, tetapi dia bahkan tidak bisa bangun. Satu gerakan, dia hanya menggunakan satu gerakan. Huff! Sampah yang bahkan tidak bisa menahan salah satu seranganku berani melompat ke depanku. Suara yang sangat menghina keluar dari mulut Chuhen, dan seluruh pavilion kedatangan raja menjadi sunyi-senyap. Banyak orang yang hadir merasa seolah-olah mereka telah ditampar wajahnya dengan keras, dan pikiran mereka kacau karena tamparan itu. Semua orang terkejut, dan bahkan Ren Chong, Yang Yutai, dan Su Suerou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yu Chenyu, Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya. Beberapa orang terkejut, tetapi mereka tidak bisa menahan nafas lega. Ye Yao, yang berada di wilayah provinsi Teifung, membuka mulut kecilnya sedikit, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai perbandingan, Ye Yu, yang berada di sampingnya, justru sebaliknya. Wajah cantiknya tertutup lapisan es. Anak ini, aku sudah sebulan tidak melihatnya, dan dia benar-benar menjadi begitu kuat. Song Cheng Li, yang sedang duduk dekat jendela di lantai dua, terkejut sekaligus gembira. Bahkan Sadoles, yang selalu acuh tak acuh, tercengang. Dia pendatang baru yang kamu rekrut secara pribadi ke Skystar. Ya, lagu Cheng Li mengangguk. Saat ini, dia benar-benar bahagia. Saat itu, dialah yang membawa Cu Hen ke prefektur Tensei. Ternyata, dia telah membuat pilihan yang tepat. Cu Hen memang bakat yang bisa dibentuk. Di arena, Cu Hen sudah menjadi pusat perhatian. Dia telah mengalahkan He Chao, yang berada di alam pembukaan elemen tingkat kedua, dalam satu gerakan. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada Ren Cong mengalahkan Ling Chang dari rumah bela diri Ling Qi dalam tiga gerakan. Cu Hen membawa tombak penghukum iblis di punggungnya dan berjalan menuju He Chao, yang berada di depannya. Wajah He Chao dipenuhi ketakutan. Perasaan ini seperti dewa kematian sedang mendekat. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, tapi dia tidak berdaya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Heh, Cu Hen memiliki senyum jahat di wajahnya, tapi suaranya masih dingin. Dulu di rumah bela diri bulan cerah, ada dendam antara kau dan aku. Jika kau ingin balas dendam, kau bisa datang dan menemuiku. Sebaliknya, Anda memaksakan kemarahan Anda pada orang yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Orang sepertimu bahkan tidak bisa disebut pengecut. Kamu, He Chao mengatupkan giginya karena kebencian. Kedua tangannya berada di tanah, dan dia berteriak dengan keras. Kamu, jangan berani-berani menyentuhku. Kalau tidak, para petinggi rumah bela diri Bright Moon tidak akan melepaskanmu. Saya mengatakan bahwa hari ini, saya akan membuat Anda membayar atas apa yang Anda lakukan terhadap kakak senior Hausi, dengan bunga. Cahaya dingin melintas di mata Cu Hen, dan dia menusukkan tombak penghukum iblis di tangannya. Mendesis. Suara senjata tajam yang menembus daging membuat hati orang bergetar. Pupil He Chao hampir pecah. Ujung tombak penghukum iblis telah dengan kuat menembus telapak tangan kanan He Chao. Bersama dengan telapak tangannya yang tertusuk, dia dipakukan dengan kuat di arena. Ah! 72! Ah! Ceritan yang sangat melengking segera bergema di seluruh arena. Semua orang di arena melebarkan mata mereka dan merasakan sedikit hawa dingin merambat di punggung mereka. Tombak penghukum iblis telah menembus tangan kanan He Chao dan memakukannya ke arena. Darah merah muncrat dan mengalir deras di tanah. Tubuh He Chao gemetar dan tangannya yang lain meraih ujung tombak untuk mencabutnya. Namun, tombak penghukum iblis itu seperti paku panjang yang dipaku pada kayu solid. Benda itu tertanam kuat di tanah dan dia tidak bisa bergerak. Ah! Pergi! Pergi! Mata He Chao merah dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berubah. Dia menatap Chuhen dengan marah dan memarahi dengan keras. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkan tangan dan kakimu. Mendesis. Sebelum He Chao selesai berbicara, Chuhen mengeluarkan tombak penghukum iblis dan serangkaian darah berceceran. He Chao sekali lagi menjerit nyaring. Sebuah lubang berdarah muncul di telapak tangan kanannya. Sebelum penonton sempat bereaksi, Demon Punisher Spear membuat bayangan di udara dan di saat berikutnya, tubuh He Chao bergetar hebat. Tangan kirinya sekali lagi tertusuk dan dipaku di arena. Ah! Raungan yang terdengar seperti babi yang disembeli menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat dan pikiran mereka bergetar. Kejam! Dia benar-benar kejam! Melumpuhkan kedua tangan He Chao berturut-turut, metode Chuhen menyebabkan hati banyak orang berdebar ketakutan. Namun, ekspresi Chuhen sangat tenang dan dia bahkan tidak berkedip. Melihat He Chao, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, bibir Chuhen membentuk senyuman dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu pada senior Hao Xi dengan bunga. Kamu hampir melumpuhkan tangannya, jadi aku akan melumpuhkan tanganmu saja. Kata-katanya yang sedingin es menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Di rumah bela diri bulan terang, kaki He Sian gemetar tak terkendali. Saat itu, dia dan He Chao menjebak Hao Xi bersama-sama. Sekarang, He Chao sedang berbaring di depan Chuhen. Jika itu dia, apa yang akan dia lakukan? He Sian kaget dan takut. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa setelah kejadian ini, akankah Chuhen menyelesaikan masalah dengannya. Kursi Provinsi Teifung Kakak Chuhen, Ye Yao mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Pada saat ini, aura yang memancar dari tubuh Chuhen sangat dingin. Itu sedingin bila es, tajam dan menakutkan. Dulu, saat mereka berada di Flame of Rain City, aura Chuhen terasa hangat. Setiap kali dia berdiri bersamanya, akan terasa sangat hangat dan nyaman. Tapi sekarang, adiknya telah menjadi orang asing, dan Kakak Chuhen tidak sama seperti sebelumnya. Namun, Ye Yao tahu bahwa alasan mengapa Chuhen menjadi seperti ini adalah karena saudara perempuannya, Ye Yu. Mata Ye Yu dipenuhi embun beku, dan wajahnya tidak terlihat terlalu bagus. Penampilan Chuhen sekali lagi mengecewakannya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Sejak terakhir kali mereka bertemu di keluarga Ye di Flame of Rain City, sudah lebih dari tiga bulan. Dalam waktu kurang dari empat bulan, kekuatan Chuhen menjadi begitu kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah keterkejutannya, mata Ye Yu menjadi sedikit dingin, dan rasa dingin melonjak. Di arena, He Chow, yang tangannya telah tertusuk, meringkuk menjadi bola karena serangan yang terus-menerus. Wajahnya pucat, dan kondisinya menyedihkan. Dia tidak memiliki semangat sedikitpun dari sebelumnya. Ketakutan telah lama menekan amarahnya, dan akhirnya, yang tersisa hanyalah mengemis. Jangan, jangan bunuh aku. Hah, Chuhen tertawa dingin. Dengan jentikan telapak tangannya, dia mengeluarkan dimenpuni Ser Spir lagi. Ah, rasa sakit yang hebat menyebabkan fitur wajah He Chow menyatu. Dia berlutut di tanah, dan dengan gemetar mengangkat kedua tangannya yang berdarah. Penyesalan dan kebencian bercampur menjadi satu, kebencian, keterkejutan, dan kemarahan. Semua orang diam-diam menghirup udara dingin. Tidak diketahui apakah dia bisa pulih dari cedera ini. Kali ini, He Chow benar-benar membayar harga yang menyakitkan. Bahkan orang-orang dari prefektur Tensei sangat ketakutan, dan mereka tidak pulih untuk sementara waktu. Namun, Chuhen tidak melirik He Chow lagi. Tatapannya yang sedingin es dan seperti pedang menyapu ke arah raja pendatang baru gaya kaisar, rencong, di bawah panggung. Dia mengarahkan di menpuni ser spir yang berlumuran darah ke arah lawannya dari atas. Kamu, bangun di sini. Kamu, bangun di sini. Inilah yang baru saja dikatakan rencong kepada Chuhen. Sekarang, Chuhen telah mengembalikannya kepadanya, kata demi kata. Menunjuk tombak padanya, provokasi, provokasi mutlak. Bagi seorang kultifator bela diri, ini adalah penghinaan terbesar. Sama seperti bagaimana rencong menggunakan pedangnya untuk mempermalukan Chuhen, sekarang, Chuhen telah mengembalikan semuanya. Ta, setetes darah merah jatuh dari ujung tombak penghukum iblis ke tanah. Ujung tombak yang tajam sangat mempesona. Suasana seluruh arena membeku, dan udara dipenuhi aura yang membuat hati orang berdebar-debar. Chuhen berdiri di arena. Sosok rampingnya lurus seperti tombak di tangannya, dan matanya yang dalam setajam pisau. Cahaya tombak setinggi tiga kaki, siapa yang bisa menandinginya? Wajah rencong sudah lama berubah pucat. Alisnya yang berkerut rapat tiba-tiba mengendur, dan senyuman tajam sekali lagi muncul di wajahnya. Hahaha, menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka kamu bisa memberiku kejutan sebesar itu. Lumayan, lumayan, haha. Hah. Begitu dia selesai berbicara, rencong melompat ke arena. Gelombang udara tak berbentuk dilepaskan dari arena. Chuhen dan rencong, yang berdiri di kedua sisi, seperti dua gunung yang saling berhadapan, memancarkan aura yang mengerikan. Seseorang menggunakan tiga gerakan untuk melukai lingcang dari rumah bela diri roh badak. Yang lain menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan He Chow dari Akademi Bulan Terang, dan melumpuhkan kedua tangannya. Kedua orang ini memang jarang terlihat sebagai orang yang garang. He Chow buru-buru didukung oleh beberapa jenius baru dari Akademi Bulan Cerah. Suasana menjadi semakin sunyi, dan tidak ada lagi kekacauan sebelumnya. Karena tidak ada yang menyangka bahwa Chuhen dan rencong akan saling berhadapan sedemikian rupa. Siapa yang akan menang? Itu menjadi hal yang tidak diketahui. Namun mayoritas orang masih mengakui rencong di dalam hati mereka. Silakan, rencong mencibir, dan matanya yang tajam menatap Chuhen di depannya. Mata Chuhen sedingin es. Dia memegang tombaknya dengan satu tangan dan menghadapi lawannya secara langsung. Apa, Anda tidak berani bergerak? Rencong mengejek. Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu mengambil langkah pertama? Kamu sedang mendekati kematian. Alis rencong penuh dengan niat membunuh, dan aura melonjak keluar dari tubuhnya. Sosoknya bergerak, dan dia segera bergegas menuju Chuhen. Huala! Pada saat yang sama, rencong mengangkat tangan kanannya, dan rantai besi yang keras dan dingin, seperti ular berbisa keluar dari lubangnya, menyeret serangkaian bayangan hitam di udara, dan menyerang Chuhen. Pada saat ini, True Essence yang sama kuatnya dengan cepat menyelimuti Demon Punisher Spear. Chuhen mengangkat tombaknya untuk menemui rantai besi lawan. Ding! Bang! Senjata tajam itu bertabrakan, dan segala macam percikan api meledak di udara. Rantai besi di tangan rencong seperti ular roh, dan seperti cambuk panjang, ia menyerang dari samping, dan melancarkan serangan dengan momentum besar. Jangkauan serangannya tidak kecil, Chuhen maju menuju lawannya selangkah demi selangkah. Dia memahami bahwa dengan gaya serangan rencong, taktik jarak jauh adalah yang terbaik. Begitu dia mendekat, keuntungannya akan sangat berkurang. Huff! Tidak mudah untuk dekat denganku. Rencong mendengus dengan jijik. Dia mengangkat tangan kirinya lagi, dan rantai besi lainnya terlepas. Kedua rantai besi itu menyapu ke arah Chuhen, satu kiri dan satu kanan, satu depan dan satu belakang. Rantai besi menghalangi sungai, dan dia tidak bisa maju atau mundur. Mata Chuhen menyipit, ujung kakinya menyentuh tanah, dan dia melompat. Dua rantai besi dingin menyapu ke bawah tubuhnya. Saat Chuhen jatuh, dia mengarahkan ujung tombaknya ke tanah, dan tubuh tombak penghukum iblis sedikit membungkuh. Segera, tubuh Chuhen memantul lagi, dan dia menyelesaikan putaran di udara. Kemudian, dia memegang tombak dengan kedua tangannya, dan menusuk ke tenggorokan rencong. Teknik tombak yang bagus, Mu Feng, yang berada di bawah panggung, tidak bisa tidak memuji. Li Huiye, Zou Lu, dan siswa baru lainnya di prefektur Tensei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka karena kegembiraan. Semua orang diam-diam menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, Chuhen telah menyembunyikan dirinya secara mendalam. Anginnya seperti bayangan, dan cahaya dari tombaknya sangat menyelaukan. Mata rencong memantulkan ujung tombak yang sangat tajam, dan senyuman menghinam muncul di wajahnya. Huff, jangan terlalu senang terlalu dini. Jika kamu mengira hanya itu yang kumiliki, maka kamu salah besar. Astaga! Rencong mengangkat tangannya, dan kedua rantai besi itu dengan cepat ditarik kembali. Setelah itu, mereka menyeberang di depan Chuhen, dan dia mengayunkannya ke arahnya dengan kejam. Energi sejati yang padat mengalir ke dalam rantai besi. Pada saat itu, kedua rantai itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Cahayanya begitu menyelaukan hingga seolah-olah diwarnai oleh cahaya matahari. Merasakan aura kuat dari dua rantai besi yang terbang ke arahnya, kilatan dingin muncul di mata Chuhen. Tubuh kacau. Chuhen berteriak di dalam. Berdengung. Seiring dengan gelombang energi yang sangat gelisah, seuntai cahaya hitam aneh melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul menuju demon puni Serspir. Tombak penghukum iblis berwarna emas gelap segera memuntahkan api hitam yang menyerupai api iblis dari sembilan dunia bawah. Hah. Tombak itu bergerak seperti kilat, dan suhunya sangat dingin. Tombak penghukum iblis, yang dikelilingi oleh cahaya hitam, menghantam bagian tengah perpotongan kedua rantai. Peng. Suara ledakan terdengar, dan kekuatan kacau dari Zen Yuan meledak secara sembarangan. Kedua rantai itu tiba-tiba bergetar hebat, dan sambungan rantai itu berpotongan, mengeluarkan suara yang berat. Ledakan. Kekuatan yang sangat tirani bertabrakan satu sama lain. Ditambah dengan kekuatan angin kencang, Ren Cong justru terpaksa terus mundur karena serangan Chu Han. Kemunculan adegan ini sekali lagi menyebabkan semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dalam bentrokan kekuatan, Chu Han benar-benar berada di atas angin. Hah. Ren Cong menstabilkan dirinya. Wajahnya tenggelam, dan kemarahan melonjak di matanya. Kamu bajingan, aku meremehkan kekuatanmu. Heh. Terima kasih atas pujianmu. Untuk membalas pujianmu, aku akan memulitimu hidup-hidup hari ini. Chu Han memanfaatkan situasi ini dan melancarkan serangan berikutnya tanpa ragu-ragu. Mata Ren Cong menjadi dingin, dan niat membunuh melonjak. Hef. Sungguh arogan. 73. Gemuruh. Aura yang sangat dingin dan melonjak muncul di atas panggung. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat lengan Ren Cong sekali lagi meledak dengan dua rantai besi. Ada total empat rantai yang melancarkan serangan sengit terhadap Chu Han. Desir. Desir. Keempat rantai itu seperti empat ular piton yang lincah, menari naik turun dan berganti-ganti. Tangan Ren Cong bergerak sangat cepat, dan kendalinya sangat mahir. Di bawah kendalinya, empat rantai tebal dan kuat, satu di depan dan satu di belakang, satu di kiri dan satu di kanan, mengelilingi Chu Han di tengah. Serangan sengit berlapis-lapis membuat mata orang terpesona. Chu Han dikelilingi dan diserang oleh empat rantai, tapi dia tenang dan tenang. Dia tidak panik sedikit pun. Kekuatan garis keturunan dari tubuh caotik bertahan di tombak penghukum iblis seperti api hitam neraka yang berdenyut-denyut. Desir. Tiba-tiba, suara hembusan angin terdengar saat rantai besi dari kanan bersiul. Mata Chu Han menjadi dingin, dan dia mengayunkan tombaknya secara horizontal untuk menerimanya. Bang. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut dari energi sejati yang tersebar. Saat rantai pertama terlempar ke belakang, rantai kedua datang dari kiri. Chu Han berhasil menyusulnya. Dia mengangkat serangan telapak tangan ke samping, dan udara di sekitarnya melonjak dengan cepat. Telapak tangan yang menghancurkan gunung. Ledakan. Bang. Kekuatan esensi intisari yang tirani berubah menjadi gelombang kejut yang sangat besar dan dahsyat yang membombardir rantai besi tersebut. Batu dan debu terlempar ke udara. Kekuatan kekerasan tidak hanya membuat rantainya terlepas, tetapi lebih dari selusin retakan dalam bahkan muncul di ubin di atas panggung. Namun, sebelum Chu Han bisa bernapas lega, dua rantai lainnya jatuh dari atas kepalanya. Gemuru gelombang kejut yang cepat itu sangat berat. Kedua rantai itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Chu Han tidak menerimanya dengan paksa. Dia menggunakan langkah naga jelajah biduk dan menghindar ke samping. Ledakan. Dua rantai yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan mendarat dengan keras di tanah. Banyak batu beterbangan ke udara seperti ngengat yang terkejut. Kekuatan esensi intisari yang kacau dan tidak teratur bocor begitu saja, dan arena langsung dilanda kekacauan. Semua orang di bawah panggung terkejut. Pertarungan di depannya bisa dibilang sangat menyenangkan. Sepertinya Rencong mengendalikan empat ular piton beracun untuk mengepung Chu Han. Meski dikepung, Chu Han tidak panik. Pertahanannya semulus air yang mengalir, dan dia tidak meninggalkan celah apapun untuk dieksploitasi oleh lawannya. Huff, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Niat membunuh di mata Rencong semakin tebal, diikuti oleh aura yang lebih kuat yang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, keempat rantai di bawah kendalinya semuanya bersinar cemerlang. Mereka diselimuti oleh cahaya ilahi kemasan, dan itu tampak seperti empat keping logam ilahi. Terlebih lagi, kecepatan serangannya langsung berlipat ganda, dan kekuatan serangannya juga meningkat. Kakak senior Rencong mulai serius. Badan pertarungan kunci jiwa benar-benar selalu berubah. Aku tidak menyangka kakak senior Rencong mampu mengendalikan empat rantai di usia yang begitu muda. Dikatakan bahwa keajaiban terkuat dari klan Ren dapat mengendalikan delapan rantai sekaligus. Selama seseorang terjebak oleh, So Lok, hampir mustahil untuk menerobos. Itu benar, tidak akan lama lagi Cu Hen akan terjebak sampai mati. Kekuatan yang ditunjukkan Rencong benar-benar mengagumkan bagi banyak orang yang hadir. Kecepatan keempat rantai itu sangat cepat, dan mereka terus-menerus menyerang dan mengejar Cu Hen dari segala arah. Tekanan pada Cu Hen berangsur-angsur meningkat. Tepat ketika semua orang mengira Cu Hen akan dikalahkan, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Mereka melihat kecepatan gerakan Cu Hen tiba-tiba menjadi sangat tajam. Desir. Dua rantai menyerang, dan Cu Hen menghindar ke samping. Dua rantai lainnya mengikuti. Cu Hen mengangkat di menpunisir spirnya dan melepaskan cahaya tombak yang menolak rantai itu. Antara menyerang dan bertahan, tidak ada tekanan sama sekali. Semua orang di bawah panggung tercengang, tetapi tidak ada yang tahu bahwa di kedalaman mata Cu Hen, ada sinar umu iblis yang melonjak. Beberapa saat yang lalu, Cu Hen diam-diam melepaskan kekuatan murid iblis. Di bawah deteksi murid iblis, esensi sejati dalam tubuh rencong ditampilkan di depan Cu Hen. Cu Hen dapat menentukan terlebih dahulu rantai mana yang akan menjadi serangan utama, sehingga ia dapat berjaga-jaga terlebih dahulu. Ledakan. Bang. Keempat rantai emas itu membubung seperti naga yang menari, menyilaukan mata dan membuat penonton kewalahan. Dampak kuatnya terus bergema di atas panggung, dan ubin batu di tanah runtuh lapis demi lapis. Cahaya tombak dan bayangan berpotongan. Setiap rantai sangat mematikan, dan retakan dalam muncul dan menyebar di permukaan platform. Dalam sekejap, seluruh panggung diselimuti oleh angin kencang. Di bawah pengepungan empat rantai, sosok Cu Hen seperti hantu, sangat lincah. Sepasang murid iblis berkedip dengan cahaya umus samar. Saat menyelidiki pertahanan, Cu Hen diam-diam mempersiapkan serangan balik. Melihat percikan api yang beterbangan di atas panggung. Semua penonton hanya bisa berseru kaget. Mereka kagum dengan kekuatan tubuh pertempuran terkunci jiwa Raja Rencong pendatang baru gaya kaisar, dan bahkan lebih kagum lagi pada cahaya tajam setinggi tiga kaki yang ditampilkan oleh Cu Hen. Apa latar belakang orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Di area tempat duduk Akademi Bela Diri Kekaisaran, yang Yutai memegang dagunya dengan tangan kanannya, matanya sedikit melonjak karena kebingungan. Bibir merah Suswerou sedikit terbuka saat dia dengan lembut menjawab, saya mendengar orang-orang di prefektur Tensei memanggilnya, Cu Hen. Tampaknya dia adalah pendatang baru yang ditolak oleh tiga puluh rumah Bela Diri peringkat tinggi. Oh, itu dia. Seharusnya begitu, ditolak oleh begitu banyak rumah Bela Diri tingkat tinggi, dia pasti telah menyinggung perasaan seseorang. Siapa yang dia sakiti? Yang Yutai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat dia melihat wajah Rencong yang penuh dengan niat membunuh. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya tahu siapa yang dia sakiti. Siapa? Suswerou bertanya dengan santai. Yang Yutai tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tatapannya dipenuhi ketertarikan saat dia melirik ke area tempat duduk Provinsi Teifung, Ye Yu. Suswerou sedikit terkejut, dan matanya juga melonjak karena sedikit pengertian. Melihat bahwa Chu Han tidak dirugikan di bawah serangan sengit Rencong yang terus-menerus, wajah Ye Yu diam-diam menunjukkan sedikit embun beku. Dia sudah tidak bisa lagi melihat melalui Chu Han. Di masa lalu, ketika dia berada di Flame Rain City, dia sangat jelas tentang latar belakang Chu Han. Namun, setelah kejadian malam itu, Chu Han menghilang selama tiga bulan. Ketika dia muncul di hadapannya lagi, seolah-olah ada lapisan kabut di depan Ye Yu. Setiap kali dia berpikir bahwa hasilnya sudah ditentukan, Chu Han akan memberinya penampilan yang tidak terduga. Tentu saja, apapun yang terjadi. Dalam pandangan Ye Yu, tidak ada perbandingan antara Chu Han dan Wei King Fan. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Liang Yiming menggelengkan kepalanya dengan ekspresi takjub. Pantas saja Chu Han masih berani datang ke sini bahkan setelah dia menceritakan semuanya. Ternyata bukan pihak lain yang bodoh, tapi dia sudah siap. Setelah terkejut, Liang Yiming juga menyadari bahwa dia tidak salah menilai Chu Han. Chu Han memang layak berteman. Di area tempat duduk rumah bela diri gajah raksasa, mulut Yu Chen Yu sedikit menganga. Mata indahnya dipenuhi dengan sedikit kejutan. Hanya dalam waktu singkat sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi Chu Han telah berkembang sedemikian rupa. Sungguh sulit dipercaya. Huff, babi-babi dari rumah bela diri gajah raksasa itu benar-benar buta karena tidak menginginkan bakat sebaik itu, Yu Chen Yu dengan lembut memarahi dirinya sendiri. Gemuruh Pertarungan di atas panggung menjadi semakin intens. Esensi sejati bertabrakan satu sama lain, dan semua jenis kekuatan berat bertabrakan satu sama lain. Tombak penghukum iblis Chu Han sangat tajam, dan dia terus-menerus menjentikan empat rantai besi. Huff, jika hanya ini yang kamu punya, maka aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kamu akan dibawa keluar panggung. Suara menghina keluar dari mulut rencong. Chu Han mendorong kembali dua rantai besi dengan pukulan telapak tangan, dan dengan dingin menjawab, apakah menurut anda-anda memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu? He he, kamu tidak akan bisa begitu bangga dalam waktu dekat. Bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, keempat rantai itu langsung mengelilingi Chu Han. Di bawah kendali rencong, rantai itu berkembang dengan kemegahan emas yang sangat terang dan mempesona. Setelah itu, mereka melebar dan memanjang hingga puluhan meter, berputar dengan cepat. Dalam sekejap, rantai besi tersebut membentuk sangkar melingkar dengan diameter sekitar lima meter. Sangkar rantai besi berputar terus-menerus seperti lentera yang berputar, dan Chu Han terjebak di dalamnya. Selain kakinya, semua arah lainnya ditutup dengan rantai besi, termasuk bagian atas kepalanya. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari sangkar rantai besi, milikku, senyuman sinis dan menyeramkan muncul di mata rencong. Gemuruh. Suaranya seperti air pasang, dan seperti guntur yang menggelegar. Bersama dengan aura dingin menusuk yang tak terhentikan, sangkar rantai besi yang menjebak Chu Han mulai menyusut dengan cepat. Dari jauh, itu tampak seperti pusaran air emas yang menyusut dengan cepat, dan angin kencang menggerakkan udara ke segala arah, dan seluruh arena terlempar dengan pasir dan batu. Aura yang sangat kuat, Chu Han pasti sudah selesai. Raja pendatang baru bergaya kaisar benar-benar memenuhi reputasinya. Melihat sangkar rantai besi seperti pusaran air emas menyusut semakin kecil, semua orang yang hadir merasa bahwa Chu Han akan dikalahkan oleh rencong. Namun, pada saat ini, cahaya yang sangat tajam tiba-tiba muncul dari sangkar rantai besi. Dengeng dengungan. Cahaya hitam yang melonjak semuanya melonjak menuju tombak penghukum iblis, dan Chu Han menjadi marah. Dengan lambayan lengannya, tombak penghukum iblis ditembakkan, dan lebih dari selusin lampu tombak yang terkondensasi bertumpuk, dan dengan momentum memecah angin, itu mengenai sangkar rantai besi di depannya. Ledakan. Kekuatan yang sebanding dengan dampak gunung bertabrakan dengan dinding yang dibentuk oleh rantai besi. Tanah di seluruh arena bergetar hebat. Sebuah retakan dibuka dengan paksa oleh kekuatan Demon Punisher Spear. Esensi sejati yang tersebar seperti semburan yang menghancurkan bendungan, dan Chu Han meminjam kekuatan tombak yang kuat untuk segera keluar dari sangkar rantai besi. Apa? Orang ini? Semua orang di arena tampak terkejut. Memangnya, bahkan tembok besi pun tidak bisa menghentikan Chu Han. Tanpa menunggu penonton pulih dari keterkejutannya, Chu Han mengangkat tombaknya dan bergegas menuju rencong. 74. Boom! Cahaya hitam yang melonjak dengan cepat berkumpul menuju Demon Punisher Spear. Mata Chu Han menjadi dingin, dan tombak penghukum iblis ditembakkan. Gelombang guntur yang menggelinding bersiul di udara, dan selusin lampu tombak yang sangat kental saling tumpang tindih, dengan kuat menghantam dinding sangkar rantai besi di depannya. Kekuatan tombak yang sebanding dengan banjir menyebabkan seluruh arena bergetar. Esensi sejati yang melonjak itu seperti danau yang menembus bendungan. Sangkar rantai besi yang sebanding dengan dinding besi ditembus paksa oleh Chu Han. Orang ini. Ekspresi orang-orang di bawah arena sangat berubah, dan mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati. Kekuatan pertempuran Chu Han sebenarnya sangat kejam. Aku baru saja bilang, hari ini aku pasti akan membantaimu, dasar anjing. Setelah menerobos pusaran emas sangkar rantai besi, Chu Han tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat tombaknya, dan niat membunuh yang besar dan ganas menyapu Ren Chong. Niat membunuh? Ini adalah niat membunuh yang mutlak. Adegan yang terfragmentasi terus-menerus terlintas di benak Chu Han, dan kata-kata yang diucapkan Liang Yiming kemarin terus bergema di telinganya. Wei King Fan telah menginstruksikan Raja Pendatang Baru Gaya Kaisar, Ren Chong, untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam kompetisi Star Elite. Alasan kenapa kamu dijebak di Flame of Rain City adalah karena Wei King Fan menyuruh Liu Xiao melakukannya. Tentu saja, nona muda dari keluarga Ye itu pasti tahu tentang ini. Alasan mengapa kamu ditolak oleh semua rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran hanya karena Wei King Fan ingin mendapatkan bantuan Ye Yu. Sejujurnya, aku sedikit terkejut kamu benar-benar bisa hidup sampai sekarang. Menurut kepribadian Wei King Fan itu, kamu seharusnya sudah mati di suatu jalan. Kata-kata yang bergema di benaknya seperti bel peringatan yang berulang kali berbunyi di hati Chu Han. Ini seperti rangsangan pada jiwanya. Kemarahan yang muncul di hatinya telah tersuluk. Niat membunuh yang dingin itu sangat dingin dan menusuk tulang. Namun, Ren Chong juga tidak memberikan keringanan hukuman terhadap Chu Han. Sebelumnya, dia dengan jelas berjanji pada Wei King Fan bahwa dia akan melenyapkan Chu Han selamanya di depan wanita muda dari keluarga Ye, Ye Yu, di kompetisi bintang. He he. Senyuman ganas dan dingin muncul di wajah Ren Chong, dan niat membunuh yang mengamuk melonjak ke langit. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang menyeramkan saat dia menatap tajam ke arah Chu Han, yang menyerangnya dari depan. Matanya yang sedingin es tampak seperti sedang melihat orang mati. He he, kamu seharusnya bangga mati karena gerakanku ini. Ledakan. Pada saat berikutnya, ki klasik yang kaya keluar dari tubuh Ren Chong tanpa syarat apapun. Cincin lingkaran cahaya emas yang cemerlang melingkari tubuhnya. Mereka sangat mempesona. Hembusan angin kencang bertiup dan menyentuh lapangan. Para murid baru dari berbagai rumah bela diri semuanya mengungkapkan ekspresi hati-hati. Aura yang sangat kuat. Apakah kakak senior Ren Chong akan menggunakan gerakan itu? Jika itu benar-benar gerakan itu, Chu Han pasti akan mati. Merasakan kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Ren Chong, sebagian besar orang yang hadir merasakan bahaya dari lubuk hati mereka. Siapapun dapat melihat bahwa Ren Chong 100% akan membunuh Chu Han. Gemuruh. Seiring dengan kekuatan yang menggelegar, Ren Chong mengangkat kedua tangannya. Empat rantai besi yang dia kendalikan seperti naga yang terbang dan ular yang menari. Di saat yang sama, mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan terjalin satu sama lain. Keempat rantai besi yang keras dan dingin itu seperti empat ular piton yang saling berjalin. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi rantai besi yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan cahaya suci yang menyilaukan memenuhi udara. Aura dingin menyebar ke segala arah. Cahaya keemasan yang menyelimuti rantai besi itu segera menjelma menjadi bayangan ular piton raksasa. Ya Tuhan! Teriakan kaget terdengar dari kerumunan di bawah lapangan. Hantu ular piton emas sangat kuat dan menunjukkan kekuatan binatang buas. Keempat rantai besi yang terjalin tampak seperti tulang ular. Semua orang di ruangan itu sangat terkejut. Tidak, wajah Ye Yao tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata kepada Ye Yu di sampingnya, Kakak, cepat hentikan rencong. Kakak Chuhen akan mati. Cepat hentikan dia. Namun, menghadapi tatapan Ye Yao yang hampir memohon, Ye Yu acuh tak acuh. Matanya dingin dan nadanya acuh tak acuh. Dia yang memintanya. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Tubuh halus Ye Yao bergetar. Air mata menggenang di matanya. Mereka saling kenal di masa lalu, tapi sekarang, dia tidak punya perasaan apapun terhadap Chuhen. Ye Yao sedikit bingung. Sepertinya ini sudah berakhir. Yang Yu Tai, yang sedang duduk di area Akademi Beladiri Kekaisaran, tersenyum tipis. Namun, mata indah Susuero sedikit membeku. Di antara alisnya yang indah, masih ada ekspresi serius saat dia melihat ke arah panggung. Dia menantikan bagaimana Chuhen akan menghadapi gerakan pembunuhan Ren Chong. Menurutnya, pemenang terakhir tetaplah Ren Chong. Yu Chenyu, Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka semua berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi serius di wajah mereka. He he, mati. Ren Chong menjadi semakin marah dan bersemangat. Senyumannya yang sinis membuat hati orang berdebar-debar. Empat ular bunuh. Berdengung. Dalam sekejap, rantai besi tulang ular, yang dibentuk oleh empat rantai besi yang saling terkait, menari-nari di udara. Hantu ular piton emas yang menyelimutinya bersinar terang. Suara mendesing. Detik berikutnya, ular piton emas itu membuat lengkungan tajam di udara. Kemudian, dengan momentum menukik, ia menyerang Chuhen yang berada di depannya. Niat membunuh yang sangat kuat mengejutkan semua orang yang hadir. Angin kencang menyerang seluruh tubuh Chuhen. Hantu ular piton raksasa yang dikendalikan oleh empat rantai besi itu seperti binatang buas yang datang dari dunia bawah. Hampir semua orang mengira Chuhen akan kehilangan nyawanya. Namun, wajah Chuhen tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dengeng dengungan. Api hitam yang gelisah menutupi tubuh Chuhen. Itu aneh dan jahat. Sinar cahaya hitam seperti tanaman merambat dengan cepat meluas ke arah tombak penghukum iblis. Arus udara yang dingin dan suram menyelimuti seluruh area. Bersamaan dengan lolongan hantu yang tajam dan menusuk telinga, bayangan berwarna darah tiba-tiba muncul di belakang Chuhen. Hantu darah ini tingginya sekitar 5 hingga 6 meter dan memiliki garis tengkorak di permukaannya. Kekuatan mengamuk terus-menerus bergetar, menyebabkan bentuk tengkorak berubah. Itu adalah ekspresi semua orang berubah sekali lagi. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk berpikir atau mengamati. Rantai besi yang diselimuti hantu piton emas telah menghantam Chuhen dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dalam sepersekian detik, mata Chuhen yang sedalam pisau mengungkapkan niat yang sangat dingin. Dia tidak ragu-ragu untuk menghadapi ular piton emas itu secara langsung dengan tombak penghukum iblis di tangannya. Bayangan darah, bunuh penyiksaan. Tombak bayangan darah badai. Ark. Dalam sekejap, hantu tengkorak berwarna darah di belakang Chuhen melolong tajam yang terdengar seperti ratapan hantu. Mendengar suara ini, banyak orang yang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sementara itu, tombak penghukum iblis yang sudah mekar dengan cahaya merah darah tiba-tiba meledak dengan cahaya tombak merah yang menakutkan. Cahaya tombak dengan cepat meluas, menunjukkan ketajaman niat membunuh hantu darah. Ledakan. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget dari hampir 10 ribu pasang mata, cahaya tombak merah yang menakutkan bertabrakan dengan hantu ular piton emas raksasa. Gelombang kejut yang kacau segera meledak di atas panggung. Benturan kekuatan yang begitu dahsyat itu bagaikan benturan antara banjir yang menerobos bendungan dan aliran air berlumpur yang mengalir dari perut gunung. Kekuatan yuan sejati yang kacau dan tidak teratur mengalir keluar dengan sembarangan. Sinar cahaya keemasan dan merah berkembang seperti kembang api. Gelombang kejut yang kuat menyapu panggung. Uing-uing pecah dan debu beterbangan kemana-mana. Dengan kaki cuhen sebagai pusatnya, retakan dalam menyebar seperti jaring laba-laba. Namun, di bawah dampak yang begitu dahsyat, punggung cuhen masih lurus dan tidak membungkuh sedikitpun. Mendesis. Kekuatan yang mengejutkan. Apakah kedua orang ini benar-benar berada di alam pembukaan elemen tingkat ketiga? Semua orang yang hadir terkejut dan menghela nafas. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Bahkan Yang Yutai dan Suswerou dari Akademi Beladiri Kekaisaran tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka sebelumnya. Kakak cuhen, lakukan yang terbaik. Ye Yao mengepalkan tangannya dan diam-diam bersorak untuk cuhen. Dari sudut pandangnya, menang atau kalah tidak menjadi masalah sama sekali. Selama cuhen baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Dengeng dengungan. Konfrontasi keduanya mengejutkan penonton. Tangan rencong dengan erat mencengkeram keempat rantai besi di telapak tangannya dan aliran kekuatan Yuan sejati disuntikkan ke dalamnya. Dia berteriak, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Heh, senyuman menghina muncul di wajah cuhen. Wajah pemuda tampan itu menjadi sangat galak. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tapi aku yakin tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Apa? Begitu dia selesai berbicara, cuhen menggerakkan telapak tangannya dan tombak penghukum iblis sekali lagi memancarkan cahaya merah iblis. Berdengung. Segera, cahaya tombak merah keluar dari ujung tombak. Ledakan. Sebuah ledakan besar meledak di atas panggung dan lingkaran cahaya ki yang kacau muncul. Segera setelah itu, hati banyak orang bergetar. Mereka melihat bahwa keempat rantai besi itu sebenarnya memiliki retakan sangat halus yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Retakan padat muncul di rantai besi. Wajah rencong langsung berubah. Tanpa menunggu dia bereaksi, suara, bang, meledak. Keempat rantai besi, bersama dengan bayangan ular piton emas, meledak dalam sekejap. Cahaya keemasan yang memenuhi langit menari dengan kacau. Rantai besi yang putus sedikit demi sedikit mekar seperti kembang api. Ya Tuhan. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Chuhen sebenarnya mematahkan langkah rencong. Setelah itu, Iron Chain Rhin jatuh di arena. Potongan rantai besi itu seperti kelopak bunga yang berjatuhan. Desir. Tiba-tiba, gelombang angin kencang bertiup. Namun, Chuhen menghilang di tempat seperti hantu. Semua orang hanya melihat serangkaian bayangan hitam berkedip di depan mata mereka. Dalam sekejap mata, aura bahaya yang tak ada habisnya segera menyelimuti rencong. Murid rencong mengerut. Matanya yang dipenuhi kepanikan mencerminkan wajah tampan namun dingin seorang pemuda. Kamu meminta semua ini, senyuman dingin muncul di sudut mulut Chuhen. Mendesis. 75. Hai. Dalam sekejap, udara tampak membeku, dan seluruh pavilion kedatangan raja menjadi sunyi senyap. Suara senjata tajam yang menembus daging menembus gendang telinga semua orang. Darah yang menari di atas panggung sangat cerah dan menarik perhatian. Di bawah puluhan ribu tatapan penuh kejutan, Chuhen tanpa ragu menusuk tombak penghukum iblis ke perut rencong. Tatapan dinginnya dan aura yang memancar dari tubuh Chuhen menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin yang mendalam dari lubuk hati mereka. Keheningan mutlak. Semua orang di bawah panggung membelalak. Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya. Para jenius baru dari prefektur Tensei semuanya tercengang. Itu adalah rencong, raja pendatang baru tahun ini di Provinsi Teifung. Pada saat ini, bahkan Yang Yutai dan Suswerou dari Akademi Beladiri Kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan mereka tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Di rumah Beladiri Mamot, mulut Yu Chenyu sedikit menganga. Tangannya yang seperti batu giok menutupi bibir merahnya, wajahnya yang cantik dipenuhi keterkejutan. Sementara itu, di Provinsi Teifung, Ye Yao, Ye Yu, Liang Yiming, dan yang lainnya juga tercengang. Terutama Ye Yu, alisnya terkatup rapat, dan matanya terbuka lebar. Hatinya sedang kacau. Tidak hanya seluruh arena yang hening, bahkan para tamu di lantai dua dan tiga paviliun kedatangan raja pun terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Orang ini, Guru Song Chengli dari Prefektur Tensei sudah berdiri. Dia menggelengkan kepalanya ringan, matanya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Meskipun dia selalu berpikir bahwa Chu Hen tidak buruk, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap meremehkannya. Guru Sadoles tidak lagi menunjukkan ketidakpedulian seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah kekaguman dan pengakuan. Anak ini memiliki kepribadian yang teguh. Dia terlihat lembut dan mudah didekati, tapi dia dingin dan tanpa ampun terhadap musuhnya. Dia sangat mirip denganku dalam aspek ini. Apa maksudmu? Song Chengli bertanya dengan penuh minat. Murid langsung siapa dia? Tanya tanpa bayangan. Jangan pernah memikirkannya. Dia bekerja untuk Silan. Oh, Silan, Sadoles tersenyum tak berdaya. Bagus, lupakan anak buah Silan. Aku tidak bisa bersaing dengannya. Lagu Chengli juga tertawa. Haha, tapi anak ini memiliki kepribadian yang cukup baik. Dia sudah dirawat di rumah sakit selama sebulan, tapi dia belum pernah mengikuti pelajaran seni bela diri Silan sekalipun. Apakah begitu? Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Chuhen berdiri di sana dengan tombak di tangannya, ujung tombak penghukum iblis tertanam dalam di tubuh rencong. Darah segar terus mengalir keluar dari luka dan mulut rencong. Tubuhnya gemetar seperti burung kecil yang menggigil tertiup angin dingin. Hi, hi hi, kenapa kamu tidak membunuhku? Apakah kamu punya nyali? Rencong memiliki latar belakang tertentu di ibu kota kekaisaran. Apalagi dia sangat dekat dengan Wei King Fan. Jika Chuhen berani menyentuhnya, Wei King Fan pasti tidak akan melepaskannya. Melihat senyum mengejek di wajah rencong, mata Chuhen yang dalam sedingin es di musim dingin. Baru saja, aku benar-benar ingin membunuhmu, nada suara Chuhen lambat dan lembut, tapi itu memberi orang perasaan yang sangat dingin. Matanya yang teguh menatap lurus ke arah tatapan rencong. Tenggorokannya bergulung ringan dan dia dengan lemah menjawab, tetapi sekarang, aku berubah pikiran. Aku yakin membuatmu cacat akan jauh lebih menyegarkan daripada membunuhmu. Apa? Rencong terkejut, begitu pula semua orang yang hadir. Begitu dia selesai berbicara, Demon Punisher Sphere mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Saat berikutnya, gelombang energi tersembunyi mengalir dari telapak tangan Chuhen ke tubuh rencong melalui tubuh Demon Punisher Sphere. Bang! Ledakan teredam terdengar di atas panggung, dan semua orang merasa seolah-olah jantung mereka terkena palu yang berat. Di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, hujan darah merah keluar dari dantian perut rencong. Kekuatan tersembunyi yang berasal dari tombak penghukum iblis telah langsung menghancurkan dantiannya dan pembuluh darah bela diri utamanya. Setelah dantiannya dihancurkan, tidak ada obatnya. Kata-kata mengejek rencong telah menyebabkan dia menjadi lumpuh seumur hidupnya. Ah! Ceritan yang sangat menyedihkan keluar dari mulut rencong, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia dengan susah payah merasakan cipratan darah dan hilangnya energi sejatinya dengan cepat. Ah! Aku tidak ingin menjadi orang cacat. Raja pendatang baru di Provinsi Teifung, jenius terkuat di antara pendatang baru di Ibu Kota Kekaisaran tahun ini. Semua kemuliaannya dilucuti tanpa ampun dalam sekejap. Fitur wajah rencong berubah, dan rasa sakit yang tak ada habisnya menyebabkan seluruh wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Melihat pemandangan di atas panggung, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di punggung mereka. Terutama He Chow dan He Sian bersaudara dari kawasan Akademi Bulan Cerah. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya Chou Hen. Ketika orang ini menjadi kejam, itu benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Namun, orang dengan ekspresi paling tidak sedap dipandang tentu saja adalah Ye Yu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada perbedaan besar antara Chou Hen yang dia kenal di masa lalu dan saat ini. Kekejaman dan tanpa ampun yang dia miliki terhadap musuh-musuhnya serta budidayanya yang kuat. Siapa yang tahu pencapaian Chou Hen saat ini semua berkat Ye Yu? Kemarahan, rasa sakit, kebencian, kesengsaraan. Segala macam emosi negatif yang berbeda melonjak dalam hati Ren Chong dan dia terus-menerus mengutuk dengan kebencian. Chou Hen dengan dingin menatap lawannya dan berkata dengan nada yang sangat menghina, Raja Pendatang Baru di Gaya Kekaisaran hanya biasa-biasa saja. Raja Pendatang Baru dalam Gaya Kekaisaran hanya biasa-biasa saja. Beberapa kata sederhana ini menamparkan wajah Ren Chong, menamparkan wajah Provinsi Teifung, dan terlebih lagi, menamparkan wajah banyak orang yang hadir. Mereka yang sebelumnya mengatakan bahwa Chou Hen pasti akan mati kini dengan patuh menutup mulut mereka. Dan, Chou Hen tidak memandangnya lagi. Dia meletakkan tombak penghukum iblis di punggungnya, berbalik, dan hendak pergi. Ah, brengsek, aku akan membunuhmu. Dalam kemarahannya, Ren Chong merangkak naik dari tanah dengan menyedihkan, dan dengan mata haus darah, dia menyerang Chou Hen dengan wajah penuh kebencian dan kengganan. Aku akan membunuhmu, aku akan merobek tubuhmu menjadi ribuan bagian. Ren Chong, yang dikenal sebagai seorang jenius, tidak dapat menahan pukulan tanpa ampun seperti itu. Kemarahan telah menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran jahat, dan itu adalah untuk membunuh Chou Hen, dia harus membunuhnya. Tapi, bagaimana Ren Chong bisa melakukan apa yang dia inginkan? Saat Ren Chong berada kurang dari dua meter di belakang Chou Hen, niat membunuh melonjak di mata Chou Hen, dan ujung tajam tombaknya berkembang dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Chou Hen, hentikan, Ye Yu buru-buru berdiri dari tempat duduknya, dan dengan dingin memarahi. Namun, dalam menghadapi teguran marah Ye Yu, gerakan Chou Hen tidak berhenti sedikitpun. Dia langsung berbalik, dan dengan suara udara yang terkoyak, dia tanpa ampun mengirimkan tombak penghukum iblis ke dalam hati Ren Chong. Hai, suara tajam sekali lagi menembus gendang telinga semua orang, dan pupil semua orang menyusut hingga seukuran jarum. Tombak penghukum iblis, berlumuran darah segar, dengan paksa menembus dada Ren Chong, dan keluar dari punggungnya. Darah berceceran di mana-mana, dan kematian memenuhi udara. Cahaya tombak sepanjang satu meter menembus lurus ke bawah, membunuh Raja Pendatang baru di Feng dalam satu serangan. Hati semua orang gemetar, dan kaki banyak orang gemetar. Wajah Ye Yu menjadi pucat pasi, dan matanya bergetar tak terkendali saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di bawah panggung dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Ren Chong, yang jantungnya tertusuk, lemas seperti lumpur. Dia tergantung di ujung tombak penghukum iblis, bibirnya sedikit mengepak, seperti ikan yang kehabisan oksigen. Hidupnya dengan cepat terkuras abis. Matanya yang perlahan meredup menatap Chu Hen tanpa daya, dan akhirnya, ketakutan dan kengganan secara permanen tertuju pada wajahnya. Mati! Raja Pendatang baru di Feng telah dibunuh oleh Chu Hen begitu saja. Kejutan memenuhi hati semua orang. Terutama manajer Yao dan yang lainnya di area penonton, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Meskipun ini bukan pertama kalinya seorang siswa meninggal dalam kompetisi Star Elite, yang meninggal kali ini adalah Ren Chong. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada Provinsi Teifung? Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada keluarga Ren? Kamu, kamu, kamu benar-benar berani membunuhnya, tangan Ye Yu terkepal erat, buku-buku jarinya sedikit memutih. Berdengung. Tiba-tiba, tatapan Chu Hen beralih ke Ye Yu, kilatan tajam di matanya. Dengan sedikit gerakan lengannya, dia langsung mengangkat mayat Ren Chong dari tanah. Nona Ye, Chu Hen dengan dingin menatap Ye Yu, suaranya bahkan lebih dingin dari matanya. Alasan mengapa saya, Chu Hen, dapat memperoleh apa yang saya miliki hari ini, adalah berkat Anda, Nona Ye. Hutang Anda dan orang itu kepada saya, saya, Chu Hen, akan membayarnya kembali dengan bunga. Tolong beritahu orang itu. Hari ini hanya ketertarikan. Suatu hari, aku, Chu Hen, akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya. Hari ini hanyalah bunganya. Suatu hari, aku, Chu Hen, akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya. Kata-katanya yang sedingin es dan berat bagaikan tsunami yang menghantam hati setiap orang yang hadir. Banyak orang yang hadir gemetar tunduk di bawah tombak sepanjang tiga kaki Chu Hen. Kamu, Ye Yu masih memiliki kemarahan di matanya saat dia menatap ke arah pihak lain. Ingat, aku akan menambahkan satu kalimat terakhir. Kamu yang sekarang, Nona Ye, tidak ada apa-apanya di mataku. Suara Chu Hen dingin saat dia berkata, Bang, mayat rencong terjatuh ke tanah. Tatapan tanpa ampun Chu Hen langsung tertuju pada tubuh Ye Yu melalui jarak beberapa puluh meter. Tubuh halus Ye Yu bergetar hebat, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat kebencian yang sangat besar di mata Chu Hen. Tatapan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ditunjukkan Chu Hen padanya sebelumnya. Dulu, saat mereka berada di Flaming Rain City, tatapannya selalu hangat. Tapi sekarang, semuanya sangat berbeda. Adapun yang memanggilnya, tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah Wei King Fan. Apakah Chu Hen sudah mengetahui keberadaan Wei King Fan? Dia juga mengetahui semua yang terjadi di masa lalu. Siapa yang memberitahunya? Kamu, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu karena kemarahan, tetapi juga karena sedikit ketakutan. Suatu hari, aku, Chu Hen, akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya. 76. Angin malam suram, dan udaranya dingin serta husuk. Angin malam yang lembut bertiup, dan ada rasa dingin yang menusuk tulang. Di arena, Chu Hen berdiri dengan tombak penghukum iblis di punggungnya, menunjukkan kesombongan masa mudanya. Setetes darah merah mengalir di ujung tombak, dan cahaya tombak sepanjang tiga kaki itu tajam dan menyelaukan. Mayat rencong tergeletak dengan tenang tidak jauh dari sana, dan matanya terbuka lebar, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Raja pendatang baru di Feng telah dibunuh oleh Chu Hen dengan satu serangan tombaknya. Dan kata-kata yang baru saja diucapkan Chu Hen kepada Ye Yu sekali lagi mengejutkan hati semua orang yang hadir. Saya, Chu Hen, dapat memperoleh apa yang saya miliki hari ini, semua berkat Anda, Nona Ye. Utang orang itu kepadaku, akan aku bayar lunas, beserta bunganya. Di mataku, kamu, Nona Ye, bukanlah apa-apa. Hari ini, aku hanya mengumpulkan sedikit bunga. Suatu hari, aku, Chu Hen, pasti akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya. Setiap kata seperti jarum, setajam pisau, menusuk langsung ke hati Ye Yu. Semua orang merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hati mereka, dan ekspresi Ye Yu menjadi sangat jelek. Tubuh halusnya bergetar, dan dia terkejut sekaligus marah. Kata-kata Chu Hen seperti tamparan keras, mendarat dengan keras di wajahnya. Namun, Ye Yao, yang berdiri di samping Ye Yu, juga merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak pernah membayangkan hubungan antara adiknya dan Chu Hen akan menjadi seperti ini. Tapi Ye Yao juga sangat jelas bahwa ini semua disebabkan oleh saudara perempuannya, Ye Yu. Chu Hen tidak sengaja menimbulkan masalah, dan yang dia lakukan hanyalah menagih hutang. Tapi semakin seperti ini, Ye Yao semakin khawatir. Dia benar-benar takut suatu hari nanti, Ye Yu akan mengarahkan pedangnya ke Chu Hen, dan Chu Hen tidak akan ragu untuk mengarahkan tombak penghukum iblisnya ke Ye Yu. Di kamar pribadi dekat jendela di lantai 3 pavilion Jun Lai. Wajah Wei King Fan sudah sangat muram dan pucat. Chu Hen ini sebenarnya menyatakan perang terhadapnya. Bajingan tercelah. Mata sedingin es Wei King Fan melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, jika bukan karena situasinya tidak memungkinkan, dia pasti sudah menyerang dan membunuh bajingan menjijikan itu di tempat. Ini adalah peringkat ke-9 dari ranah pembukaan Meridian yang kamu bicarakan. Wei King Fan dengan dingin bertanya pada Wei Han. Ekspresi Wei Han berubah dan dia buru-buru berkata, Ini kesalahan bawahan ini. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatannya akan meningkat begitu cepat. Huh. Wei King Fan mendengus dingin, dan niat membunuh di matanya meningkat. Di atas dan di bawah arena. Setelah hening beberapa saat, suasana berangsur-angsur menjadi bising. Yang pertama bersorak tentu saja adalah siswa baru dari prefektur Tensei. Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya mengangkat tangan dan bersorak keras. Kakak senior Chu Hen perkasa. Kakak senior Chu Hen bagus. Tempat pertama dalam kompetisi bintang tajam. Juara pertama. Haha. Prefektur Tensei akhirnya menempati posisi pertama. Sorakan memenuhi seluruh arena. Setelah bertahun-tahun, prefektur Tensei akhirnya mampu menegatkan kepalanya. Para siswa baru dari rumah Bella diri tingkat tinggi lainnya hanya diam. Tatapan banyak orang secara tidak sadar menyapu ke arah dua jenius akademi Bella diri kekaisaran, Yang Yutai dan Susu Ero. Huh. Senyuman acu-ta'acu muncul di wajah Yang Yutai. Tak lama kemudian, dia berdiri dari tempat duduknya. Namun, Susu Ero sedikit mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Apa? Yang Yutai bertanya, masih bingung. Lupakan. Suara Susu Ero lembut, tapi ada makna yang lebih dalam-dalam nadanya. Haha. Yang Yutai tertawa, lalu menggelengkan kepalanya. Tempat pertama akan selalu menjadi milik Imperial Martial Academy. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Kesombongan sembrono muncul di mata Yang Yutai, lalu dia langsung menuju ke arena. Heh, kompetisinya belum berakhir. Kamu sudah memutuskan menjadi yang pertama. Suara mengejek segera menyebabkan sorak-sorai di prefektur Tensei berhenti. Tak lama setelah itu, tatapan semua orang beralih ke Yang Yutai. Akademi bela diri kekaisaran akhirnya mau tidak mau harus bergerak. Saya mendengar bahwa kekuatan Yang Yutai sebanding dengan Rencong, tetapi Rencong mati di tangan Chu Hen. Namun, Yuan sejati Chu Hen pasti hampir habis. Yang Yutai menunggunya kehabisan tenaga. Menurutmu siapa yang akan menang? Situasi di arena sangat jelas. Chu Hen berturut-turut mengalahkan He Chao dan membunuh Rencong. Semua orang tahu bahwa kekuatan Yuan aslinya pasti telah dikonsumsi hingga tidak banyak yang tersisa. Jika Yang Yutai mengambil tindakan saat ini, dapat dikatakan bahwa dia memiliki peluang 90% untuk menang melawan Chu Hen. Setelah sekian lama bekerja keras, pada akhirnya semua itu demi kepentingan orang lain. F. Asteriskuk, pria dari Imperial Martial Academy itu, apakah kamu tidak punya rasa malu? Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan darinya? Mu Feng langsung membuka pintu dan memarahi. Benar, kamu tidak naik lebih awal dan menunggu sampai sekarang untuk bergerak. Jelas sekali kamu memanfaatkan dia. Yang Yutai sama sekali tidak memikirkan ketidakpuasan prefektur Tensei. Dia berjalan ke arena dengan santai dan menatap Chu Hen dengan tatapan main-main. Dia berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Saudara muda Chu Hen, bukan begitu. Saya setuju. Jawab Chu Hen dengan tenang. Melihatmu, adik muda, sepertinya kamu tidak berencana melepaskan posisimu sebagai star elite yang pertama. Bagi Yang Yutai, alasan dia datang ke sini hari ini adalah untuk mendapatkan posisi pendatang baru pertama. Dia tidak perlu melawan Chu Hen. Tidak apa-apa jika Chu Hen tahu dia harus mundur. Namun, Chu Hen sepertinya tidak berniat mundur. Tatapannya yang dalam dan penuh tekat melewati jarak lebih dari 10 meter dan bertemu dengan tatapan Yang Yutai dengan tenang. Jika kamu bisa menghilangkan rasa jijik di matamu, aku bisa menyerahkan posisi pertama star elite kepadamu. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, orang-orang di bawah arena merasa sedikit gelisah. Seperti yang dikatakan Chu Hen, sejak dia naik ke arena, Yang Yutai memasang ekspresi lucu di wajahnya. Dengan kata lain, Yang Yutai tidak menghormati lawannya, meskipun Chu Hen lah yang membunuh Raja Pendatang Baru di Feng di depan umum. Terutama tatapan provokatif di mata lawannya, membuat Chu Hen sangat tidak senang. Haha, aku minta maaf, tapi memang begitulah aku, Yang Yutai tidak hanya tidak menahan diri, tetapi senyuman lucu di wajahnya menjadi semakin lebar. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, namun, saya menyarankan Anda untuk menanggungnya. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh Ren Chong, saya, Yang Yutai, tidak akan memandang Anda di mata saya. Itu adalah provokasi yang terang-terangan. Gelombang udara dingin dan tak berbentuk menyebar dari arena. Banyak orang di bawah arena yang sedikit terkejut. Ini adalah kebanggaan Yang Yutai, kebanggaan yang dimiliki salah satu dari dua Raja Pendatang Baru Akademi Bela Diri Kekaisaran. Yang Yutai memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Karena di matanya, Chu Hen bukan satu-satunya yang bisa mengalahkan Ren Chong, dia juga bisa. Setiap orang di bawah arena memiliki perasaan berbeda. Yang paling jelas adalah orang-orang dari prefektur Tensei, Yuchenyu dan yang lainnya. Ada pun Ye Yu, yang sudah tenang, wajahnya sedikit dingin. Dia berharap melihat Chu Hen kehilangan mukanya di tangan Yang Yutai. Aura tajam mengalir keluar dari tubuh Yang Yutai. Semua siswa pendatang baru dan jenius yang hadir harus mundur ketika mereka berdiri di depannya. Namun, Chu Hen tidak melakukannya. Ekspresinya lebih tenang dari yang diharapkan. Bertahan, Chu Hen tersenyum. Senyumannya natural dan santai. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bersabarlah. Saya hanya memilih untuk menanggung mereka yang untuk sementara lebih kuat dari saya. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saya menanggungnya. Serangan balik tanpa ampun. Kesombongan muda Chu Hen sekali lagi menyebabkan orang berseru kagum. Mata Yang Yutai langsung berubah dingin. Senyuman yang muncul dari sudut mulutnya mengandung sedikit kekejaman. Bagus sekali. Hari ini, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Jika kamu berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk berbicara omong kosong seperti itu di hadapanku setelah membunuh Ren Chong, maka kamu salah besar. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, gelombang True Origin melonjak keluar dari tubuh Yang Yutai. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa asal sejati yang mengelilingi tubuh Yang Yutai sebenarnya lebih kuat daripada tubuh Ren Chong. Garis-garis kekuatan asal sejati berwarna merah menyala masih melekat di lengannya, seperti ular spiritual yang melingkari dirinya. Orang-orang di bawah arena diam-diam terkejut. Yang Yutai ini memang bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dengan cara ini, Chuhen benar-benar dalam bahaya. Kuharap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu nanti. Desir. Sebelum suaranya menghilang, Yang Yutai langsung mengeluarkan aura dingin dan melonjak ke arah Chuhen. Aura yang melonjak itu seperti serangan dari binatang buas. Hembusan angin kencang menyapu pasir dan kerikil. Banyak orang di barisan depan di bawah arena yang wajahnya tergores butiran pasir halus sehingga menimbulkan sensasi tertusuk-tusuk. Banyak orang mulai mengkhawatirkan nasib Chuhen ketika mereka melihat betapa kuatnya Yang Yutai. Namun, banyak juga yang bergembira atas kemalangannya dan diam-diam menertawakan kesombongannya. Dia jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya, namun dia masih berani memprovokasi Yang Yutai. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Dalam sekejap, Yang Yutai tiba di depan Chuhen. True Origin berwarna merah yang mengelilingi lengannya memicu gelombang energi yang dahsyat. Chuhen mencibir dengan jijik. Sebelum serangan Yang Yutai mencapainya, Ice Key yang sangat dingin meletus dari tubuh Chuhen tanpa peringatan apapun. Apa? Hati semua orang yang hadir terkejut. Ice Key yang dingin sangat mendominasi. Suhu di arena langsung menjadi sangat dingin. Lapisan estebal segera menyebar di arena antara Chuhen dan Yang Yutai. Yang Yutai, yang sedang diserang oleh energi dingin mistik es yang mendominasi. Menggigil. Key yang dingin sebenarnya bisa mengabaikan pembelaannya. Seperti es yang menusuk tulang, ia langsung menyerang meridian utama di tubuhnya. Tidak hanya sirkulasi sumber sejatinya yang menjadi lebih lambat, bahkan gerakan tangan dan kakinya pun menjadi lamban. Kamu, Yang Yutai menjadi pucat karena ketakutan. Diam-diam dia terkejut. Heh, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk aku tanggung. Suara mendesing. 77 Kamu, mata Yang Yutai melebar dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, aura yang sangat mendominasi dan menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Chuhen. Aura es misterius yang sangat mendominasi mengalir keluar dari bulan ilahi seperti aliran air perak dan melonjak menuju Yang Yutai, yang sedang lengah. Suhu di arena tiba-tiba turun drastis. Dengan Chuhen sebagai pusatnya, suhu turun hingga titik beku. Panggung di antara keduanya langsung tertutup lapisan es tebal. Aura es misterius ini berasal dari kekuatan cairan asal spiritual serigala setan bulan es, Raja Binatang Buas. Setelah disempurnakan oleh Chuhen, dia sudah bisa mengintegrasikannya ke dalam yuan sejati dan menggunakannya. Meskipun itu adalah dunia yang terpisah dari kekuatan sebenarnya dari Raja Binatang Buas, itu tetap bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditahan oleh Yang Yutai, yang hanya berada di tahap ketiga dari tahap pembukaan elemen. Aura es misterius yang mendominasi langsung mengalir ke delapan meridian luar biasa yang yutai. Pada saat yang sama sirkulasi esensi sejatinya melambat, bahkan gerakannya menjadi sedikit lamban. Heh, senyuman lucu muncul di wajah Chuhen. Dia mengangkat Demon Punishing Spear di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak punya hak untuk membuatku menanggungnya. Momentum pemecah angin yang cepat ini luar biasa dahsyatnya. Demon Punishing Spear menyeret serangkaian bayangan di udara. Itu sangat mengancam dan kejam. Ekspresi Yang Yutai berubah drastis. Dia buru-buru menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Bang! Tabrakan kekuatan yang sangat ganas menyebabkan ruangan bergetar. Tubuh tombak penghukum iblis dengan kuat menyapu lengan Yang Yutai, dan energi klasik yang tersebar segera meledak di atas panggung. Yang Yutai, yang dengan kuat menahan serangan ini, tiba-tiba gemetar, dan energi klasik merah yang melingkari lengannya dengan cepat menghilang. Kamu, Yang Yutai menjadi pucat karena ketakutan dan kemarahan pada saat yang bersamaan. Namun, Chu Hen tidak memberi Yang Yutai kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat dimenpuni Sing Spear sekali lagi dan mendaratkannya dengan kuat di dada Yang Yutai. Ledakan! Awan debu membubung ke udara. Sepotong kain besar di dada Yang Yutai terkoyak-koyak. Tulang dadanya hampir retak, organ dalamnya tergeser, dan Ki serta darahnya melonjak. Rasa asin memenuhi hatinya, Yang Yutai dikirim terbang mundur karena dampak tirani. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Suswerou dari Akademi Bela Diri Kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Yu Chenyu, Mo Feng, Zhou Lu, Li Huye, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Berdengung! Pada saat berikutnya, sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, Chu Hen sekali lagi mengangkat tombak penghukum iblis. Esensi primordial hitam dengan cepat naik ke badan tombak, dan dari jauh, itu tampak seperti nyala api yang menari. Pupil mata Yang Yutai mengerut dan wajahnya menjadi pucat. Dia sangat panik. Namun saat ini, semuanya sudah terlambat, dan pihak lain tidak berdaya untuk melawan. Bang! Suara teredam yang berat menyebabkan hati semua orang bergetar. Tombak penghukum iblis yang dikelilingi cahaya hitam mendarat di tubuh Yang Yutai untuk ketiga kalinya. Lingkaran energi kekerasan meledak di atas panggung, dan mata semua orang mengerut dengan tajam. Dada Yang Yutai ambruk, tulang dadanya hancur, dan organ dalamnya bergetar. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan matanya pecah-pecah, dan pembuluh darahnya pecah. Bang! Setelah tiga serangan sengit berturut-turut, Yang Yutai terlempar dari arena pertempuran. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan awan debu besar muncul. Seluruh tempat sunyi, dan semua orang tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Yang Yutai, yang terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Dia dalam kondisi yang menyedihkan, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan dari sebelumnya. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Dalam waktu kurang dari tiga ronde, Yang Yutai, yang tadinya begitu sombong, dikalahkan dengan sangat mengenaskan. Meskipun dia tidak kehilangan nyawanya, tingkat penghinaan yang dia derita tidak lebih baik dari yang dialami rencong. Kamu, Yang Yutai memelototi Chu Hen yang berada di atas panggung dengan kebencian dan kebencian di matanya. Sudut mulut Chu Hen sedikit melengkung, dan dia berkata dengan tenang, Maaf, kakak Yang. Saya tidak mengontrol kekuatan saya, dan serangan saya agak terlalu berat. Mendengar ini, orang-orang di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka. Chu Hen ini jelas melakukannya dengan sengaja. Kemarahan Yang Yutai melonjak, dan dia langsung memuntahkan setegup darah. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran. Sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam sekejap. Melihat Yang Yutai yang terbaring di tanah seperti anjing mati, ini jelas merupakan ejekan yang besar. Segera setelah itu, Chu Hen memegang tombak di tangan kanannya, dan meletakkannya di belakang punggungnya. Matanya yang sedalam pisau menyapu sekeliling, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Siapa lagi yang berani melawanku? Siapa lagi yang berani melawanku? Suara berat itu sampai ke telinga semua orang, dan itu seperti gelombang-begelombang yang menghantam gendang telinga mereka. Ekspresi semua orang berubah lagi, dan tatapan mereka terhadap Chu Hen dipenuhi dengan rasa hormat. Salah satunya adalah Ren Chong, dan yang lainnya adalah Yang Yutai. Salah satunya adalah Rookie King of Imperial Style, dan yang lainnya adalah tempat pertama di Imperial Martial Academy. Satu terbunuh di depan semua orang, dan yang lainnya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Saat ini, siapa lagi yang berani naik panggung? Tatapan semua orang beralih ke pendatang baru di Imperial Martial Academy, Susu Eroo. Sejauh mata memandang, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Chu Hen. Mata indah Susu Eroo bersinar dengan cahaya yang rumit. Dia dengan ringan menghela nafas, dan berdiri. Kompetisi star elite telah berakhir. Imperial Martial Academy akan mengambil cuti. Apa? Semua orang sedikit heran. Jika itu masalahnya, maka Susu Eroo memilih untuk menyerah. Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan Susu Eroo, tim Akademi Beladiri Kekaisaran memimpin dan pergi. Beberapa siswa menggendong Yang Yutai yang tidak sadarkan diri di bahu mereka dan membawanya pergi. Rumah Beladiri Badakro akan pergi dari sini. Rumah Beladiri Bulancerah akan pergi dulu. Tim yang besar dan perkasa mulai pergi, dan keributan di bawah panggung menjadi riuh dan kacau. Di sisi prefektur Tensei, sorakan gembira sekali lagi meledak. Haha, kakak senior Cu Hen perkasa. Kakak senior terlalu hebat, kerja bagus. Setelah bertahun-tahun, prefektur Tensei sekali lagi merebut tempat pertama dalam kompetisi star elite. Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan siswa baru lainnya dari prefektur Tensei langsung bergegas ke atas panggung, mengelilingi Cu Hen di tengah. Haha, lumayan. Seperti yang diharapkan dari, si tampan kedua di bawah langit, yang hanya kalah dengan Feng tampan ini. Mu Feng menepuk bahu Cu Hen dan berkata dengan sedikit berpuas diri. Kakak senior Cu Hen, saya tahu Anda akan mampu membuat prefektur Tensei kami bangga. Li Huye berkata dengan penuh semangat. Ketika semua orang baru saja tiba, mereka semua sedih seperti terong beku, lesu dan lesu. Sekarang, semua wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Yu Chenyu dari rumah bela diri gajah raksasa juga naik ke panggung untuk memberi selamat padanya. Selamat, kupikir aku akan bisa menyusulmu setelah tidak bertemu denganmu selama dua bulan. Cu Hen tersenyum tipis. Saya hanya beruntung. Tes, itu bukan keberuntungan, Yu Chenyu cemberut dengan tidak senang dan kemudian bertanya, momong-momong, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali ke rumah bela diri gajah raksasa bersamaku? Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku baik-baik saja tinggal di Heavenly Star. Mengingat kembali sebulan yang lalu, Cu Hen ditolak oleh semua rumah bela diri tingkat tinggi di kota Kekaisaran, dan hanya prefektur Tensei yang menerimanya. Logikanya, Cu Hen tidak akan meninggalkan Heavenly Star dan bergabung dengan Giant Elephant Martial House. Baik-baik saja maka, mari kita tetap berhubungan di masa depan. Aku semakin tertarik padamu, kata Yu Chenyu sambil tersenyum tipis. Matanya yang cerah dan giginya yang putih membuatnya tampak anggun dan menawan. Cu Hen mengangguk sambil tersenyum. Orang-orang dari berbagai akademi berpencar satu demi satu. Beberapa orang dari provinsi Teifung tanpa daya pergi membawa jenazah rencong. Kali ini, Huang Wu dan Di Feng yang paling terkenal menderita kekalahan pahit yang tidak wajar. Ye Yu memandang Cu Hen, yang sedang asyik mengobrol dengan Yu Chenyu di atas panggung. Ekspresinya menjadi agak rumit, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Ye Yao juga ragu-ragu di bawah panggung. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Cu Hen, tapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Yao kecil, kata Ye Yu dingin. Ye Yao mengepalkan tangan kecilnya dan menatap Ye Yu dengan takut-takut. Pada akhirnya, dia dengan cemas mengikuti kelompok dari provinsi Teifung dan pergi. Dengan sangat cepat, sebagian besar siswa jenius dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi telah pergi. Setelah mengobrol sederhana dengan Cu Hen, Yu Chenyu juga mengikuti rombongan dari rumah bela diri gajah raksasa kembali. Kakak senior Cu Hen, ayo pergi juga, kata Li Huiye. Cu Hen menganggupkan kepalanya. Saat ini, suara lembut datang dari bawah panggung. Cu Hen. Cu Hen sangat akrab dengan suara ini. Hatinya berbinar, dan dia berbalik, hanya untuk melihat seorang gadis langsing dan anggun berdiri di bawah panggung. Temperamennya yang sedingin es itu mulia, tetapi tidak sombong. Itu sangat menawan. Kakak. Wow, panjang, panjang suan-suang. Seruan Mu Feng, Li Huiye, dan yang lainnya langsung menenggelamkan suara Cu Hen. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya memandang Cu Hen dengan iri, cemburu, dan kebencian. Baru saja, Yu Chenyu, dan sekarang Long Suan-suang. Bagaimana Cu Hen mengetahui begitu banyak wanita cantik? Long Suan-suang dengan ringan menganggupkan kepalanya sebagai isyarat. Kalian kembali dulu, Cu Hen berbalik dan berkata kepada kelompok dari prefektur Tensei. Itu, Mu Feng memasang wajah, tidak tahu malu, dan berkata, He he, itu. Bekas luka kecil, bekas luka kecil yang tampan, bisakah kamu mengajakku? Melihat senyum, vulgar, Mu Feng, Cu Hen marah sekaligus geli. Dia ingin sekali menamparkan wajah Mu Feng. Sebaiknya kau menjauh dariku, kalau tidak aku akan membuat wajah tampanmu sengsara. Mu Feng menelan ludahnya, dan mata kecilnya penuh dengan penghinaan. Cek, kalau kamu tidak mau mengajakku, ya jangan. Kenapa kamu galak sekali? Aku takut sampai ingin kencing. Ayo cuci celana dalamku. Garis-garis hitam muncul di wajah semua orang, dan mereka semua secara sadar menjauhkan diri dari Mu Feng. Di lantai tiga pavilion kedatangan Raja. 78. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Orang yang merebut tempat pertama bukanlah yang yutai dari Akademi Beladiri Kekaisaran, Su Suero. Dan bahkan bukan rencong dari rumah Beladiri Kaisar Angin. Tidak ada yang menyangka bahwa rumah Beladiri Bintang Surgawi, yang telah berada di posisi terbawah selama beberapa tahun, akan mengalami kebangkitan yang kuat dan merebut tempat pertama dalam kompetisi bintang elit tahun ini. Yang lebih tidak terduga lagi adalah orang yang pertama kali membunuh He Chao dan kemudian melukai yang yutai sebenarnya adalah Chu Hen. Dua bulan lalu, Chu Hen telah ditolak oleh total 27 rumah Beladiri peringkat tinggi. Bahkan Imperial Wind, Giant Elephant, Bright Moon, dan seterusnya. Akademi bahkan tidak memberi alasan kepada Chu Hen untuk menolaknya. Ion tanpa nama yang tidak diperhatikan oleh siapapun saat itu telah menamparkan wajah semua rumah Beladiri tingkat tinggi di Ibu Kota Kekaisaran saat ini. Malam ini akan menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Terutama para guru berpangkat tinggi di Provinsi Teifung. Ketika mereka melihat mayat rencong dibawa kembali, wajah mereka menjadi pucat karena marah. Di jalan ramai yang terang benderang. Tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Chu Hen dan Long Suansuang berjalan berdampingan. Yang satu tampan dan gagah berani, sementara yang lain anggun dan seperti dunia lain. Mereka menarik perhatian orang yang lewat dari waktu ke waktu. Dalam ingatan Chu Hen, dia jarang berjalan berdampingan dengan Long Suansuang. Dia ingat ketika dia masih muda, dia akan selalu mengikuti di belakang Long Suansuang. Dan Long Suansuang sepertinya kesal dengan Chu Hen dan tidak akan pernah mengajaknya bermain. Dia bahkan mengatakan bahwa jika Chu Hen terus mengikutinya, dia akan memukulinya. Itu sangat menakutkan Chu Hen sehingga dia menjauh darinya. Setiap kali itu terjadi, Long King yang akan membela Chu Hen dan mengkritik Long Suansuang. Memikirkan masa lalu, Long Suansuang merasa sedikit linglung. Anak kecil yang selalu mengikutinya setiap hari telah tumbuh sedemikian rupa. Terakhir kali mereka bertemu adalah lebih dari setengah tahun yang lalu. Namun, Long Suansuang tidak tinggal di rumah terlalu lama saat itu, dan keduanya semakin jarang berkomunikasi. Sekarang setelah mereka berjalan bersama, mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku akan membawamu kembali ke sekolah bulan cerah, kata Chu Hen. Long Suansuang menganggup dan tidak menolak. Apakah kamu terbiasa tinggal di prefektur Tensei? Itu cukup bagus. Chu Hen tersenyum. Faktanya, dia baru berada di prefektur Tensei selama beberapa hari. Saat itu, saya masih mengasingkan diri, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran bulan itu. Nada suara Long Suansuang menunjukkan sedikit permintaan maaf. Tidak masalah. Kakak sudah memberitahuku. Aku bahkan belum punya waktu untuk memberi selamat padamu karena telah meningkatkan batas garis keturunanmu menjadi badan perang. Long Suansuang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Long King yang pergi dengan tergesa-gesa juga. Jika dia mengirim seseorang untuk memberitahuku sebelum dia pergi, banyak hal yang tidak akan terjadi. Long Suansuang selalu memanggil Long King yang dengan namanya. Dia belum pernah memanggilnya kakak. Ini adalah sesuatu yang juga diketahui Chu Hen. Kamu tidak bisa menyalahkan kakak untuk ini. Dia tidak tahu bahwa banyak hal akan terjadi. Ngomong-ngomong, kenapa kakak belum kembali dari pegunungan Tianqi? Apakah dia bilang berapa lama dia akan pergi? Long Suansuang bertanya. Paling lama dua bulan. Begitukah? Aneh. Long Suansuang sedikit mengernyit, sedikit kebingungan di matanya. Chu Hen kurang lebih tahu sedikit tentang pegunungan Danau Surga. Itu adalah salah satu tempat paling berbahaya di dinasti Bintang Suci. Dikatakan bahwa tidak hanya terdapat banyak binatang buas yang kuat, tetapi ada juga beberapa suku manusia terisolasi yang telah mengakar di sana. Ada banyak tempat berbahaya di pegunungan Tianqi, dan ada banyak sumber daya yang bisa diperoleh manusia. Tumbuhan eksotis, mata air spiritual, buah-buahan abadi. Ada banyak barang berharga yang tak terhitung jumlahnya. Itu jauh lebih berbahaya daripada pegunungan tanpa tulang yang pernah dikunjungi Chu Hen sebelumnya. Berpikir di sana, wajah Chu Hen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kekhawatiran. Jangan khawatir. Long Suansuang tahu apa yang dipikirkan Chu Hen. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata dengan lembut, mentor langsung Long Qingyang adalah Yue San. Dia memiliki basis kultivasi yang kuat dan sangat cerdas. Dia adalah salah satu mentor terbaik di ibu kota. Dengan dia memimpin tim, Long Qingyang akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata pihak lain, awan keraguan di wajah Chu Hen perlahan menghilang. Mem, aku mengerti. Apakah kamu masih ingin kembali ke Akademi Bulan Cerah? Saya dapat membantu anda, tanya Long Suansuang. Chu Hen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, prefektur Tensei baik-baik saja. Long Suansuang tidak banyak bicara. Bagaimanapun, mereka tumbuh bersama, jadi dia tahu karakter Chu Hen dengan cukup baik. Dia sangat keras kepala dan akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Pada saat itu, semua Akademi di rumah bela diri telah menolaknya. Dalam situasi putus asa, hanya rumah bela diri bintang surgawi yang menerimanya. Meskipun Chu Hen tidak mengatakan apa-apa, dia tetap berterima kasih kepada Tian Xing. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju Akademi Bright Moon. Long Suansuang sama seperti sebelumnya. Dia tidak banyak bicara, dan seringkali, dia akan menanggapi apapun yang dikatakan Chu Hen. Untungnya, Chu Hen sudah terbiasa sejak dia masih muda, jadi itu bukan masalah besar. Sekitar satu jam kemudian, keduanya tiba di pintu masuk Akademi Bulan Terang. Dan penjaga di pintu masuk adalah orang yang menghentikan Chu Hen beberapa hari yang lalu, dan tidak mengizinkannya masuk. Ketika dia melihat Chu Hen dan Long Suansuang berjalan bersama, matanya langsung melebar. Nona Long, dia. Long Suansuang memperlihatkan ekspresi keheranan. Chu Hen tersenyum dan berkata, Saya berkata bahwa Nona Long akan menemui saya. Terakhir kali, kamu lebih baik mati daripada memberitahuku. Aku, ini penjaga itu sedikit bingung. Dia tidak berpikir bahwa Chu Hen dan Long Suansuang benar-benar mengenal satu sama lain. Long Suansuang cerdas, dan tentu saja memahami alasan di baliknya. Ternyata Chu Hen datang mencarinya terakhir kali, namun ditolak oleh penjaga. Jika dia datang lagi di masa depan, tidak perlu menghentikannya, biarkan saja dia masuk. Iya, Nona Panjang. Penjaga itu sangat sopan kepada Long Suansuang. Semua orang tahu bahwa Long Suansuang adalah murid langsung yang paling disukai dari instruktur Mowen. Instruktur Mowen sangat bergensi di antara para instruktur di ibu kota, dan juga merupakan instruktur inti penting di Akademi Bulan Cerah. Aku tidak menyangka kakak perempuan kedua menjadi begitu populer di ibu kota. Ketika aku masih muda, aku selalu berpikir bahwa tidak ada yang menginginkan wanita dingin seperti dia. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Apa yang kamu bicarakan? Tidak, tidak ada apa-apa. Chu Hen tersenyum. Long Suansuang sedikit mengernyit, dan berkata dengan jelas, kalau begitu kamu harus kembali lebih awal. Jika ada sesuatu di masa depan, kamu bisa mencariku. N, baiklah. Setelah perpisahan sederhana, Chu Hen meninggalkan Akademi Bulan Cerah dan menuju ke arah prefektur Tensei. Hari semakin larut, dan semakin sedikit orang di jalanan. Selain beberapa jalan utama dan ramai di ibu kota yang masih terang-benderang, tempat-tempat lainnya berangsur-angsur diselimuti kegelapan. Suara mendesing. Ketika Chu Hen berjalan ke jalan di mana tidak ada orang di sekitarnya, angin malam yang suram bercampur dengan sedikit rasa dingin. Tiba-tiba, bayangan hitam buram muncul beberapa puluh meter di depannya. Bayangan hitam itu menghadap Chu Hen. Di bawah malam yang berkabut, dia tidak bisa melihat penampilan pihak lain dengan jelas, tapi samar-samar dia bisa mengatakan bahwa itu adalah pria paruh bayakurus. Chu Hen sedikit mengernyit, dan tanpa sadar memperlambat langkahnya. Siapa kamu? Intuisi memberitahu Chu Hen bahwa orang itu datang menjemputnya. Huh, saya tidak berharap Anda bersembunyi begitu dalam. Ini terlalu mengejutkan. Suara yang dalam itu seberat guntur yang menggelegar, dan sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Merasakan niat membunuh yang dingin dari pihak lain, Chu Hen diam-diam memobilisasi kekuatan inti sejati, dan cahaya hitam yang melonjak melingkari lengannya. Hei, mungkinkah kamu ingin bertarung denganku? Bayangan hitam itu mencibir dengan sangat meremehkan. Chu Hen tidak menjawab, tetapi terus melepaskan inti sejati, dan matanya yang dalam melonjak dengan tampilan yang bermartabat. Duduk dan menunggu kematian bukanlah karakter Chu Hen, dan dia diam-diam memikirkan cara untuk mundur. Lupakan, besok pagi, kamu akan ditemukan tewas di jalanan. Kali ini, saya pribadi akan mengambil tindakan, dan saya akan memastikan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Huh, pada saat ini, suara berat lainnya tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Jika Anda ingin menyentuh siswa dari prefektur Tensei, maka Anda harus melihat apakah saya setuju atau tidak. Segera tersesat, atau aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Hembusan angin kencang menyerang. Hati Chu Hen dan sosok hitam itu bergetar. Satu demi satu, mereka mengangkat mata dan melihat ke atas. Di atap sebuah rumah di sisi kiri jalan, secara mengesankan, berdiri sesosok tubuh yang perkasa dan tinggi. Song Si Tihun, teriakan terkejut keluar dari mulut sosok hitam itu. Mata Chu Hen juga berbinar. Orang itu tidak lain adalah instruktur dari prefektur Tensei, Song Cheng Li. Karena kamu tahu namaku, kenapa kamu tidak tersesat? Song Cheng Li berteriak dengan keras. Mata bayangan hitam itu mengeras, dan aura kuat langsung meledak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Chu Hen dengan kecepatan bayangan. Jelas dia ingin membunuh Chu Hen sebelum Song Cheng Li bisa ikut campur. Berdengung. Kekuatan yang melonjak berubah menjadi hembusan angin kencang yang menyerang, dan debu serta pasir di tanah semuanya terlempar. Murid Chu Hen sedikit menyusut. Wajah yang mendekat dari jauh adalah wajah seorang pria parubaya biasa berusia tiga puluhan. He he, pergilah ke neraka. Kekuatan fierce ethereal menutupi telapak tangan Wei Han, dan tangannya, yang dikelilingi oleh cahaya perak, seperti pisau tajam. Serangan Wei Han sangat cepat seperti sambaran petir. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat sekitar dua meter di depan Chu Hen. Sosok tinggi dan kekar berdiri di depan Chu Hen seperti dewa perang. Cahaya bintang menerangi langit. Song Cheng Li berteriak, dan dalam sekejap, cahaya suci kemasan yang menyelaukan muncul dari tubuhnya seperti matahari yang terik. Arus udara yang kacau mengalir dan bergetar, dan retakan dalam muncul di tanah. Bang, terdengar suara teredam, dan cahaya suci yang menyelaukan menghantam tubuh Wei Han seperti gelombang pasang. Yang terakhir menjerit keras dan dikirim terbang sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Wah! 79. Iblis singa Song Cheng Li, kamu memenuhi reputasimu. Aku terkesan. Wei Han memegangi dadanya dengan satu tangan saat darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Song Cheng Li dengan ekspresi gelap. Chu Hen, yang berdiri di belakang Song Cheng Li, terkejut. Kekuatan tadi sekuat gunung, dan sulit untuk dipindahkan. Song Cheng Li, yang biasanya terlihat lembut dan ceria, ternyata sangat kuat. Melihat sosok Song Cheng Li yang tinggi, suara, senyuman, dan kehangatan kebapaan Long San muncul di benak Chu Hen. Hah! Song Cheng Li menatap dingin ke arah Wei Han di depannya dan berteriak, Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Beraninya kamu menyentuh siswa prefektur Tensei? He he, Wei Han menyeringai dan berdiri dengan gemetar dari tanah. Song Cheng Li, kami tidak bertele-tele. Anak ini menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Bahkan jika kamu bisa melindunginya untuk sementara waktu hari ini, dia pasti akan mati di jalanan di masa depan. Saya menyarankan Anda untuk menjadi guru yang baik dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Kata-kata ini penuh ancaman. Namun, begitu dia selesai berbicara, aura kuat meledak dari tubuh Song Cheng Li, dan kerikil di tanah terguncang. Ekspresi Wei Han berubah, dan dia berkata dengan dingin, Song Cheng Li, apakah kamu benar-benar akan melawan kami? Sarankan aku untuk segera keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran untuk membunuhmu. Kalau tidak, aku akan memastikan darahmu berceceran di mana-mana, niat membunuh Song Cheng Li meningkat, dan matanya dingin. Wei Han mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Aura Song Cheng Li berangsur-angsur surut setelah dia melihat Wei Han pergi. Pemburu Cheng, kenapa kamu ada di sini? Chu Han menghampirinya dan bertanya. Ekspresi Song Cheng Li sedikit melembut, dan dia menghela nafas lega. Ia berkata, Aku sudah berada di pavilion Jun Lai sepanjang waktu. Setelah aku melihatmu pergi bersama gadis dari rumah bela diri bulan cerah itu, kurasa seseorang akan menyakitimu malam ini. Jadi saya mengikuti di belakang Anda, dan itu seperti yang saya harapkan. Jadi begitu. Chu Han tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Dia tidak pernah menyangka Song Cheng Li akan membantunya seperti ini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Terima kasih, Hunter Master Cheng. Tidak perlu basa-basi. Akulah yang merekrutmu ke prefektur Tensei. Tentu saja, aku tidak ingin melihat apapun terjadi padamu. Namun, aku tidak menyangka musuhmu adalah keluarga Wei. Meskipun Song Cheng adalah seorang pemburu yang kasar, dia sangat teliti dan teliti dalam berpikir. Baru saja, dia menyadari pola matahari yang terik di jubah Wei Han. Itu adalah simbol dari rumah Wei. Ya, Chu Han mengangguk, kilatan dingin muncul di matanya. Itu Wei King Fan. Wei King Fan. Song Cheng Li mau tak mau menyempitkan matanya. Ada sedikit keseriusan di antara alisnya. Tidak heran kamu menghadapi begitu banyak rintangan di kota kekaisaran, dan tidak ada satupun rumah bela diri tingkat tinggi yang mau menerimamu. Saya juga tahu sedikit tentang Wei King Fan. Dia masih muda, tapi dia kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan membunuh siapapun yang telah menyinggung perasaannya di masa lalu. Sebaliknya, dia akan membuat mereka menderita segala macam penghinaan dan penyiksaan. Akhirnya, dia akan mengambil nyawa mereka ketika mereka benar-benar hancur. Pada titik ini, Song Cheng Li merasa sedikit terkejut. Chu Han sebenarnya telah bertarung dengan Wei King Fan sampai sekarang. Terlebih lagi, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimana kamu menyinggung Wei King Fan? Ceritanya panjang. Chu Han tertawa getir. Dia tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun keluarga Wei kuat, mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota kekaisaran. Memang benar prefektur Tensei kami tidak lagi semegah dulu, tapi kami tidak akan membiarkan siapapun menindas kami. Anda dapat tinggal di prefektur Tensei dengan pikiran tenang. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Song Cheng Li berkata dengan suara yang serius dan kuat. Chu Han menganggup penuh terima kasih. Terima kasih, pemburu Master Cheng. He he, aku bilang kamu tidak perlu bersikap sopan. Ini sudah larut, ayo kembali ke Akademi. Iya. Dengan ditemani Song Cheng Li, Chu Han segera kembali ke prefektur Tensei. Ketika Chu Han dan Song Cheng Li kembali ke prefektur Tensei, hari sudah hampir tengah malam. Biasanya, Akademi akan sepi saat ini, tetapi hari ini sangat ramai. Remaja putra dan putri dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang berkumpul dan mengobrol. Dan topik yang mereka bicarakan adalah kompetisi Star Elite yang telah berakhir belum lama ini. Saya benar-benar tidak menyangka prefektur Tensei kita bisa menempati posisi pertama lagi. Iya, aku juga tidak menduganya. Jika saya tahu, saya akan pergi juga. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Huh, aku tidak tahu kalau Chu Han begitu kuat. Bahkan pendatang baru Kaisar Style, Ren Chong, dibunuh olehnya. Adegan itu pasti sangat seru. Sebelumnya, banyak mahasiswa baru yang menolak mengikuti kompetisi Star Elite karena takut kehilangan muka. Namun ketika mereka melihat penonton kembali dengan penuh kemenangan, membawa serta berita mengejutkan bahwa Chu Han menempati posisi pertama, seluruh prefektur Tensei menjadi gempar. Tidak hanya mahasiswa baru yang menyesal tidak hadir, banyak juga mahasiswa lama yang menyesal tidak ikut bersenang-senang. Haha, sepertinya kamu sudah menjadi, selebriti, yang semua orang kenal. Song Cheng Li tertawa terbahak-bahak. Chu Han menggelengkan kepalanya, sedikit malu. Jangan menertawakanku, Hunter Cheng. Bagaimana ini lelucon? Prefektur Tensei kami telah ditindas selama bertahun-tahun, dan jarang sekali kami bisa menegakkan kepala saat ini. Tapi sejujurnya, kamu sedikit terlalu kejam hari ini. Song Cheng Li berkata dengan nada serius. Chu Han tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya malam ini. Chu Han punya alasan sendiri untuk bersikap kejam. Mulai dari saat dia berada di Flame of Rain City, dia dijebak, reputasinya hancur, dan tangan serta kakinya lumpuh. Kemudian, dia ditolak oleh 27 rumah bela diri tingkat tinggi, dan kemudian dia diburu oleh lebih dari 20 pembunuh di tengah malam. Hingga malam ini, Wei Qing Fan masih menghasut Ren Chong untuk membunuhnya. Setiap akun ini dapat digunakan sebagai alasan Chu Han membunuh Ren Chong. Setelah menahan amarahnya begitu lama, tidak mungkin Chu Han bisa terus menahannya. Melihat Chu Han tidak mengatakan apa-apa, Song Cheng Li tersenyum dan berkata, aku hanya berkata. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini sudah larut, kamu harus kembali dan beristirahat. Mem, aku pamit dulu. Chu Han dengan rendah hati menangkupkan tinjunya dan segera meninggalkan pihak lain. Menyaksikan sosok Chu Han perlahan menghilang ke dalam malam, Song Cheng Li menghela nafas lega. Anak laki-laki yang tampak muda ini memiliki sisi tersembunyi di balik wajahnya yang lembut. Dia biasanya mudah didekati, tetapi begitu amarahnya tersulut, rasanya seperti sambaran petir. Tidak peduli apa, akulah yang membawamu ke prefektur Tensei. Aku harap kamu bisa pergi sejauh yang kamu bisa. Sesaat kemudian, Chu Han kembali ke halaman tempat dia tinggal. Halamannya terang benderang. Kamar Mu Feng dan Hausi sama-sama terang benderang. Terlebih lagi, samar-samar dia bisa mendengar suara percakapan yang datang dari kamar Hausi. Kedua orang itu tidak menungguku, kan? Alis tampan Chu Han sedikit berkedut. Tak lama kemudian, dia berjalan menuju kamar Rat. He hei, kakak Hausi, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Suara, mesum, Mu Feng terdengar. Dari nada suaranya, dia terdengar sedikit bersemangat. Dia bahkan memanggil Hausi dengan sebutan, kakak. Itu aneh. Chu Han bahkan lebih terkejut lagi. He hei, kakak Hausi, bantu aku besok. Biarkan lelaki ini merangkak ke kaki gadis itu, maka aku akan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu bukan ide yang bagus. Jawab Hausi. Apa yang tidak bagus tentang itu? Siapa yang tahu kamu bisa mengendalikan benda ini? Kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Haha. Apa yang kalian bicarakan? Chu Han langsung masuk ke kamar. Adik junior Chu Han, kamu kembali. Mata Hausi berbinar. Mu Feng memiringkan kepalanya dan mendengus tidak puas. Kamu masih tahu untuk kembali. Akan bersenang-senang dengan kecantikan sendirian. Anda tidak punya hati nurani. Chu Han hendak berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat seekor tikus kecil tergeletak di atas meja di depan Hausi dan Mu Feng. Tikus kecil itu berbeda dengan tikus rumahan biasa. Bulunya hitam dan putih, dan sepasang mata bulat menatap lurus ke arah Chu Han. Ini. Adik junior Chu Han, jangan kaget. Ini adalah tikus penggerogoti emas, hanya binatang iblis kecil tingkat 1. Kekuatan tempur binatang iblis kecil tingkat 1 setara dengan Wu Siu di alam pembuka saluran tingkat 1. Tikus yang tampak kecil ini ternyata memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa. Jika diperhatikan, ia bisa langsung menggigit leher orang dewasa. Tentu saja, hal semacam ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Chu Han. Siu, kembali. Hausi mengeluarkan suara siulan yang aneh, hanya untuk melihat tikus penggerogoti emas berbalik di atas meja, lalu melompat dari meja dan menggali ke dalam lubang di kaki tembok. Chu Han mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak senior Hausi, kamu bisa memesannya. Haha, Hausi menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, ini hanya komunikasi, bukan perintah. Terkadang mereka tidak mau mendengarkan saya. Mereka hanya akan mendengarkan saya ketika mereka berteman. Berteman dengan tikus. Ini adalah pertama kalinya Chu Han melihat hal yang begitu baru. Bagaimana kamu memiliki kemampuan ini? Chu Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, batas garis keturunanku berbentuk tikus. Haha, Mu Feng tidak bisa menahan tawanya, aku bertanya-tanya mengapa kamu dipanggil Hausi. Jadi begitulah adanya, batas garis keturunan apa itu? Tubuh bela diri atau tubuh pertempuran? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. N, dulu aku punya harga diri yang rendah, orang lain memanggilku Hausi. Belakangan, batas garis keturunanku juga tikus, jadi aku tidak berani mengatakannya dengan lantang. Perlahan-lahan, orang-orang di sekitar saya mengira saya memiliki tubuh yang fana dan tidak memiliki batasan garis keturunan. Kata Hausi. Kalau begitu, apakah kamu keberatan jika kami memanggilmu Hausi sekarang? Kata Chu Hen. Hausi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol, aku tidak keberatan, karena aku tahu kamu memanggilku Hausi karena kita dekat, bukan untuk mengejekku. Saya tidak memiliki harga diri yang rendah. Oh iya, kakak muda Chu Hen. Suara rat berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya dengar Anda memperoleh tempat pertama dalam kompetisi Star Elite. Selamat. 80. Di pagi hari, seluruh prefektur Tensei tenggelam dalam kondisi, kekacauan. Hampir kemanapun orang pergi, orang dapat mendengar tentang kompetisi Star Elite tadi malam. Di tengah diskusi semua orang, Chu Hen mampu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Kakak senior Chu Hen, ayo cepat. Guru Song Cheng menyuruh kita pergi ke pavilion Nebula untuk mendapatkan, poin bintang, baru kita, Li Huye berkata dengan penuh semangat kepada Chu Hen. Dapatkan poin bintang baru. Chu Hen sedikit terkejut. Men, guru Song Cheng berkata bahwa semua siswa baru yang mengikuti kompetisi Star Elite kemarin akan bisa mendapatkan poin bintang. Ku dengar poin kali ini sangat tinggi. Seberapa tinggi? Mu Feng bertanya dengan mata sipit. Setidaknya seribu poin bintang. Oh. Dan yang tertinggi, Mu Feng bertanya sambil melirik Chu Hen di sampingnya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Pavilion Nebula. Ini adalah bangunan yang agak megah dan kuno. Batu batakapur, koridor panjang, dan pavilion, sederhana namun tetap megah. Saat ini, di alun-alun di depan pintu masuk utama pavilion Nebula, sudah ada antrian yang menyerupai naga panjang. Yang mengantri adalah semua mahasiswa baru yang mengikuti kompetisi Star Elite tadi malam. Banyak juga orang berkumpul di sekitar alun-alun. Sebagian besar wajah orang-orang dipenuhi rasa kesal. Huh. Aku sangat menyesalinya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti sudah pergi ke pavilion kedatangan Raja kemarin. Siapa yang harus disalahkan? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak pergi? Kakak senior Li Huye memohon padamu kemarin, tapi kamu bahkan tidak melihatnya dengan baik. Sekarang Anda tahu bagaimana menyesalinya. Huff. Apa hakmu mengatakan itu? Bukankah kamu sendiri yang pergi? Ah. Aku awalnya ingin pergi, tapi tidak ada di antara kalian yang pergi, jadi aku. Jangan beri aku itu. Kamu hanya panci yang menyebut ketel itu hitam. Siswa baru yang pergi ke Sovereign Riffle Pavilion kemarin bahkan tidak mencapai sepersepuluh dari jumlah total siswa baru yang direkrut oleh Prefektur Tensei tahun ini. Di mata semua orang, pendatang baru dari Prefektur Tensei yang berpartisipasi dalam kompetisi Star Genius sama dengan dipermalukan, dan itu murni lelucon bagi orang lain. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Chu Hen akan mampu merebut tempat pertama di antara para pendatang baru. Hal ini secara langsung memungkinkan rumah bela diri bintang surgawi untuk melampiaskan kebencian mereka dan dengan paksa mengubah pertemuan yang memalukan menjadi pertempuran yang mengasyikkan untuk membalikkan situasi. Adapun para mahasiswa baru yang tidak ikut karena takut, mereka semua mulai menyesalinya. Saudara magang senior, Chu Hen ada di sini. Suara gembira terdengar, dan semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat Chu Hen, Mu Feng, Li Hu Ye, dan Zhou Lu berjalan ke arah mereka. Ciri-ciri pemuda tegas itu tajam, dan sosok rampingnya lurus seperti tombak. Banyak gadis muda di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika mereka melihat Chu Hen, dan sedikit rasa malu muncul dari antara alis mereka. Mu Feng mengibaskan rambutnya dengan cara yang menurutnya keren, dan berpura-pura anggun sambil berkata, ada tekanan ketika kamu tampan. Kemana pun kamu pergi, kamu akan menjadi pusat perhatian. Kalian semua berjemur dalam kemuliaanku. Li Hu Ye dan Zhou Lu diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas, sambil mengutup dalam hati. Tak tahu malu. Saudara magang senior Chu Hen, saudara magang senior Mu Feng, Anda telah datang, seorang pemuda berpenampilan lembut berjalan dari barisan depan dan berkata dengan cara yang sangat sopan, saudara magang senior, tolong duluan. Orang-orang yang mengantri di pintu masuk pavilion nebula semuanya dengan sadar membuka jalan. Terima kasih banyak, Chu Hen tersenyum dan tidak menolak. Lagi pula, ada 40 hingga 50 orang di depannya, dan dia tidak tahu berapa lama dia harus mengantri. Terlebih lagi, jika Chu Hen ingin berbaris di belakang, tidak ada yang mau. Sebagai Chu Hen, yang telah memimpin penduduk prefektur Tensei untuk menghilangkan rasa malu mereka kemarin, sedikit perlakuan istimewa ini masih diperlukan. Segera, di bawah tatapan iri orang-orang di sekitarnya, Chu Hen, Mu Feng, dan dua lainnya adalah orang pertama yang memasuki pavilion nebula. Mereka melihat bahwa perabotan dan dekorasi di dalam pavilion semuanya sangat sederhana dan tanpa hiasan, memberikan kesan hikmat dan ketat. Sebuah platform batu persegi panjang didirikan beberapa meter di depan mereka. Platform batu itu lebih tinggi dari dada seseorang, dan dibangun dengan granit berwarna gelap yang sangat kokoh. Di sebelah platform batu ada lorong yang menuju ke bagian dalam. Melihat ke atas, ada deretan konter yang diatur secara teratur di dalam loteng. Di atas konter tersebut, segala macam barang tertata rapi, seperti gulungan, botol porselen, senjata, dan lain sebagainya. Segala macam barang berharga. Di ibu kota, setiap rumah bela diri berpangkat tinggi memiliki koleksi yang sangat kaya. Di antara mereka, lima akademi besar, Imperial Martial, Imperial Wind, Bright Moon, Giant Elephant, dan Spirit Reno, memiliki paling banyak. Rumah bela diri peringkat tinggi yang bagus menarik orang bukan hanya karena tim instrukturnya yang luar biasa, namun juga karena sumber daya yang diberikan rumah bela diri kepada siswanya. Jalan wusiw penuh dengan bahaya dan kesulitan. Di antaranya, sumber daya yang sangat diperlukan adalah teknik bela diri dan metode budidaya, persediaan kristal, senjata pertahanan, dan pil. Hal-hal ini, pada saat ini, semuanya ditampilkan di depan Chu Hen dan yang lainnya. Astaga, itu tidak mungkin. Bahkan tidak ada penjaga di pintu. Apakah mereka tidak takut dirampok? Mu Feng melihat sekeliling ke lantai yang kosong, mengusap hidungnya, dan dengan santai berjalan menuju lorong di depannya. Kakak senior Mu Feng, jangan masuk. Li Huye buru-buru memanggilnya. Apa? Aku hanya akan masuk untuk melihatnya. Tidak ada seorang pun yang diizinkan melewati konter tanpa izin. Orang yang menjaga tempat ini adalah Elder Ying. Li Huye berjalan ke sisi Mu Feng dan berkata dengan suara rendah, Elder Ying memiliki temperamen paling aneh di prefektur Tensei, dan dia adalah tetua yang paling sulit untuk diprovokasi. Jika kamu berani menyentuh apapun di bawah matanya, mematahkan tanganmu akan dianggap hukuman ringan. Hem, sangat kejam. Mu Feng sangat terkejut hingga dia mundur. Dia melihat sekeliling dan berkata, di mana dia? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi Penatua Ying tahu tentang setiap gerakan kita di sini. Li Huye sepertinya tidak bercanda sama sekali. Dia berbicara dengan sangat serius. Lalu kenapa dia belum muncul? Mari kita tunggu sebentar lagi. Biasanya, Penatua Ying hanya keluar pada waktu tertentu. Kami mungkin datang lebih awal. Baiklah, rasanya seperti aku sedang ditatap oleh seseorang. Betapa tidak patuhnya, Mu Feng bergumam dengan sedikit ketidakpuasan. Di sisi lain, Chu Hen sangat tenang saat melihat sekeliling. Lalu, pemandangan di dinding kiri muncul di matanya. Itu. Apa yang salah? Chu Hen. Zoulu bertanya dengan santai. Beberapa dari mereka mengikuti pandangannya dan melihat 30 pelakat batu giok tergantung di dinding kiri. Setiap pelakat batu giok berukuran sekitar setengah telapak tangan. Bagian atas pelakat batu giok diberi label angka 1 hingga 30. Setiap tablet giok memiliki nama berbeda yang terukir di atasnya. Oh, itu adalah 30 besar di peringkat bintang, kata Li Huye. 30 teratas. Chu Hen sedikit terkejut. Dengan rasa ingin tahu, dia berjalan maju. Apakah mereka yang terkuat 30? Mu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa berpikir seperti itu. Perhatian Chu Hen pertama kali tertuju pada tablet giok pertama. Dua kata tajam terukir dengan kekuatan kuas yang cepat dan ganas. Ji Sian. Kakak senior Ji Sian adalah orang nomor 1 di prefektur Tensei. Dia juga murid langsung paling berbakat di bawah bimbingan guru silan. Tapi kakak senior Ji Sian telah berlatih di luar selama setahun terakhir, dan dia belum kembali. Bibir merah Zoulu sedikit terbuka saat dia menjelaskan. Terlihat bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di prefektur Tensei. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa poin bintang kakak senior Ji Sian telah melebihi 100 ribu. Dia menduduki peringkat pertama bahkan dalam sejarah prefektur Tensei, tambah Li Huye. Lebih dari 100 ribu poin bintang. Chu Hen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi heran. Ini sungguh menakutkan. Selain merasa terkejut, diam-diam Chu Hen juga terkejut. Guru Silan itu pantas mendapatkan reputasinya. Dia sebenarnya mampu mengajar siswa berbakat di usia muda. Beberapa dari mereka kemudian melihat keplakat diok kedua. Sao Yan Kakak senior Sao Yan adalah murid langsung guru Song Cheng, dan dia adalah sosok yang sangat tangguh. Seharusnya, poin bintangnya akan melebihi 100 ribu, dan dia harus mendapatkan pengalaman dan berkultivasi juga, jelas Li Huye. Alis indah Zhou Lu terangkat ringan, lalu dia menambahkan. Kakak senior Sao Yan adalah orang yang kejam. Saya ingat selama kompetisi bela diri Akademi tahun lalu, kakak senior Sao Yan bertemu dengan Tong Fei yang kejam dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, dan kakak senior Sao Yan mempertaruhkan luka beratnya untuk memotong paksa salah satu lengan Tong Fei. Kemudian, dia bahkan menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk melawan pedang bunga plum dari rumah bela diri Harmoni, Shen Yun Xi, tetapi karena lukanya terlalu berat, dia tetap kalah dari Shen Yun Xi pada akhirnya. Pedang bunga plum, Shen Yun Xi. Cu Hen sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Shen Yun Xi, tiga kata ini agak familiar, dan dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tidak lama kemudian, Cu Hen teringat bahwa di antara tiga siswa rumah bela diri Harmoni yang mengejarnya di pegunungan tanpa tulang, gadis muda bernama Sin Wen pernah berkata bahwa Shen Yun Xi adalah kakak laki-lakinya, dan dia bahkan berkata bahwa jika Cu Hen berani menyentuhnya, Shen Yun Xi pasti tidak akan melepaskannya. Sepertinya dia memang sosok yang agak merepotkan. Cu Hen merenung dalam hati. Sepertinya tanpa disadari saya telah menciptakan potensi masalah lainnya. Tapi Cu Hen tidak terlalu khawatir. Ibu kota kekaisaran sangat besar, dan terdapat puluhan rumah bela diri dan akademi tingkat tinggi. Dalam keadaan di mana mereka tidak mengenalnya, apakah mereka masih dapat menemukannya? Belum lagi Cu Hen tidak membunuh mereka dalam keadaan seperti itu, dan bisa dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang berakal sehat manapun tidak akan dengan keras kepala menggigit Cu Hen. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal ini. Tentu saja, Cu Hen bukanlah orang yang takut akan masalah. Eh, Bai Yu Yue peringkat ketiga. Sebuah suara penuh keheranan keluar dari mulut Mu Feng. Matanya terbuka lebar, dan ada cahaya redup di matanya. Kelopak mata Cu Hen terangkat, dan dia melihat token Giyok di belakang Shao Yan. Tiga kata, Bai Yu Yue, terukir di permukaan token. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!